Raja Pohon Beringin Tersenyum Raja Pohon Beringin Tersenyum Jika kamu tidak mengecewakanku, aku punya hadiah kecil untukmu Mata Li King San berbinar Hadiah kecil, Raja Pohon Beringin pastilah sesuatu yang tidak berguna Meskipun dia tahu kemungkinannya kecil, alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan bulu phoenix lagi Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya Namun, semua serangga itu bersembunyi di batang pohon Bagaimana aku bisa menemukannya Batang pohon beringin itu seratus kali lebih keras dari batu, dan dipenuhi dengan kis spiritual yang padat Indra jiwa berjuang untuk menembusnya Jangan khawatir, saya akan menunjukkan jalannya Di dinding sebelah kanan Li King San, kayu itu tiba-tiba berputar menjadi sebuah pintu, menuju ke tempat tungau yang menggali berada Aku juga belum pernah melihat pohon beringin melakukan itu Li King San bercanda sambil membalas perkataan Raja Pohon Beringin Pernahkah kamu melihat pohon beringin menangkap serangga dengan sendirinya? Aku adalah Raja Pohon Beringin Li King San tersenyum Mustahil untuk bertahan hidup tanpa prinsip, tapi sama saja jika seseorang tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel Tidak ada hukum yang tetap Itu semua demi kelangsungan hidup yang lebih baik Bisakah kamu membuat pintu ini sedikit lebih besar? Li King San melihat pintu itu lebarnya hanya beberapa kaki Jika orang biasa yang tidak bisa terbang, mereka mungkin hanya bisa merangkak masuk Nak, jangan terlalu pilih-pilih Kata Raja Pohon Beringin Membuka lubang di tubuhnya sendiri jelas bukan sesuatu yang membahagiakan Yang bisa dilakukan Li King San hanyalah berkata kepada Hua Cheng Lu Cheng Lu, diamlah di sini dan tunggu aku sebentar Saya akan kembali untuk Anda setelah saya menangani serangga Atau saya mungkin langsung keluar Saya akan meminta Raja Pohon Senior untuk menghubungi Anda ketika saatnya tiba Kakak Li, kurasa kita bisa berkumpul bersama Hua Cheng Lu cemberut Dia tidak ingin tinggal di sini sendirian Baik-baik saja maka Jangan bilang kakak Li memanfaatkanmu Li King San membuka tangannya sambil tersenyum Tersipu malu Hua Cheng Lu hanya bisa memeluknya Dia melingkarkan lengannya di pinggang pria itu dan bergumam pada dirinya sendiri Seolah sedang menghibur dirinya sendiri Lagi pula, kita tidak akan melewatkan momen ini Ujung hidung Li King San dipenuhi dengan aroma yang samar Seolah-olah itu adalah kombinasi dari aroma seratus bunga Dia pernah mencium aroma ini pada Hua Cheng San sebelumnya Jadi itu pasti ada hubungannya dengan metode kultivasinya Baru saja dia berada di tengah pertempuran dan tidak punya waktu untuk menghargainya dengan cermat Saat ini dia merasakan pinggangnya ramping dan lembut Namun penuh dan kencang Memang seperti bunga mekar yang bisa dipetik Dia menunduk dan tersenyum Memang tidak buruk Ayo pergi Wajah Hua Cheng Lu memerah Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihatnya Hanya mendesaknya Baiklah Li King San melihat betapa malunya dia dan berhenti menggodanya Dia dengan mudahnya memasukkan tungau penggali yang telah dipaku Sampai mati ke dalam kantong seratus harta karunnya Bagaimanapun Makhluk ini adalah General Diamond Dan ia telah melahap banyak pohon beringin Tubuhnya dipenuhi dengan ki spiritual Jadi sayang sekali jika dibuang begitu saja Dengan kata lain Meski terlihat agak menjijikkan Namun kaya akan protein Ini bisa memberi kita banyak nutrisi Yang paling buruk Kita bahkan bisa memberikannya kepada kaki seribu Melompat ke dalam terowongan panjang Gelombang air biru melonjak Daripada mengatakan dia sedang terbang Itu lebih seperti dia tergelincir maju mundur Jalannya tidak berupa garis lurus Terkadang Dia tiba-tiba memasuki jalur cacing Dan tiba-tiba mengubah arah Baru saja mereka berada di tengah pertempuran Jadi Hua Chenglu tidak merasakan apapun Sekarang dia fokus pada perjalanan Tidak ada hal lain yang dapat mengalihkan perhatiannya Aroma seorang pria terus-menerus menyusup ke hidungnya Sementara tangan dipinggang dan punggungnya tampak memanas secara bertahap Melalui pakaian tipisnya Dia merasakan sensasi terbakar Mau tidak mau dia ingin menjauh darinya Tetapi setiap kali mereka melaju dan mengubah arah Dia tidak bisa menahan diri untuk tetap dekat dengannya Seolah-olah dia terus-menerus menggosoknya Hanya saja tidak menggunakan tangannya Wajahnya sangat merah hingga seperti meneteskan darah Dalam sekejap mata Mereka tiba di gua lain Tungau penggali putih yang bahkan lebih besar dari Tungau sebelumnya Sedang menggerogotinya dengan mulut penuh Li Qingshan mengayunkan pedang iblis pengkhianat Dan hati iblis digagangnya bersinar dengan cahaya jahat Dalam sekejap, luka besar muncul di Tungau yang menggali Sebelum Tungau yang menggali bisa bereaksi Li Qingshan sudah menyerang lukanya dengan cahaya Dia mengulurkan tangannya dan mengambilnya sebelum melompat keluar lagi Dia memegang inti daemon lain di tangannya Langsung menekannya dengan kekuatan penyuruh Setelah kehilangan inti daemonnya Tungau penggali langsung berpindah dari General Daemon menjadi binatang daemon biasa Tubuhnya dengan cepat menyusut Pada akhirnya mencapai ukuran pria dewasa Tepat ketika ia hendak melarikan diri Lapisan cahaya biru melonjak dan menyelimuti Tungau yang menggali Dengan serangkaian suara retak Ia membeku menjadi es Udara putih dan dingin meresap ke sekeliling Teknik Icebound Meskipun Li Qingshan tidak mengolahki spiritual es dari istana pasangan es Teknik ini masih cukup untuk menghadapi binatang daemonik Dia ingin memasukkannya ke dalam kantong seratus harta karunnya juga Tapi pada akhirnya dia gagal Ternyata, Tungau yang menggali itu telah membeku Namun belum mati Li Qingshan mengeluarkan kantong serangga halus dan menaruhnya di dalamnya Dia tidak tahu cara memurnikan Gu Tapi serangga hidup yang pernah mencapai General Daemon pasti sangat berharga Paling tidak, dia bisa memberi makan kaki seribu Li Qingshan berseru Selanjutnya Pedangmu sangat menarik Raja Pohon beringin tidak pernah mengira dia bisa membunuh Tungau yang menggali dengan mudah Dia juga tahu bahwa pedang iblis pengkhianat itu luar biasa Ini adalah pedang iblis Tapi hanya kaum iblis yang bisa menggunakan pedang iblis Apakah dia orang iblis yang bersembunyi? Yang lebih luar biasa lagi adalah kekuatan yang dia gunakan untuk menekan inti Daemon secara instan Li Qingshan tersenyum Jika saya tidak memiliki berlian dalam kesulitan Bagaimana saya bisa cukup berani untuk melakukan hal seperti itu? Jika dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa Membunuh Tungau yang menggali saja akan menjadi masalah Bahkan jika dia mengalahkannya setelah mengalami banyak kesulitan Tungau penggali yang tak terhitung jumlahnya akan menyebar bersama Dan dia akan berjuang untuk membunuhnya Dengan pedang iblis pengkhianat di tangan Li Qingshan melihat lokasi inti Daemon dengan sekali pandang Sebelum menekannya dengan kekuatan penyuruh Tampaknya sangat mudah Namun, Raja Pohon beringin memahami dengan sangat baik Bahwa sebagai fondasi Daemon Inti Daemon bukanlah suatu kelemahan Faktanya, itu bahkan bisa digambarkan sebagai kekuatan Jika diperlukan, itu bahkan bisa digunakan untuk menyerang musuh Seperti mengendalikan artefak Hanya mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih tinggi Yang bisa langsung menekannya Tapi itu pasti tidak semudah baginya Tidak mengherankan ketika si Qing mengeluarkanku dari provinsi kabut di masa lalu Samar-samar aku bisa merasakan perubahan dalam rahasia surgawi Benar saja, saya bertemu dengan orang yang menarik Anak ini sama sekali tidak biasa Dia ditakdirkan bersamaku Seperti yang dipikirkan Raja Pohon beringin Dia membuka jalan lain Apa kamu baik-baik saja Apakah Anda ingin tinggal di sini dan beristirahat? Li Qingshan dapat merasakan pernapasan Hua Chenglu agak tidak teratur Detak jantungnya semakin cepat Dan suhu tubuhnya meningkat beberapa derajat Bukan berarti dia adalah seorang pemuda lugu Yang belum pernah bersama seorang wanita sebelumnya Jadi dia dapat dengan jelas menebak bahwa itu karena dia Dia tersenyum tipis Pakaiannya semuanya ditenun dari sutra ulat sutra spiritual yang berharga Meskipun terlihat ketat, sebenarnya sangat tipis Di bawah pelukan erat, dia pada dasarnya bisa membayangkan garis tubuh wanita itu di kepalanya Hua Chenglu menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut Dia tidak ingin tinggal di sini sendirian Tetapi jika dia berpisah darinya sekarang Dia akan benar-benar mengakui perasaan aneh Li Qingshan tersenyum melihat tindakan menipu dirinya sendiri dan memulai perjalanannya lagi Dia harus mengakui bahwa perasaan memeluknya cukup menyenangkan Dia menambahkan dengan sangat kurang ajar Jangan salahkan aku jika kamu merendahkanku Itu hampir membuat Hua Chenglu gila Bukankah kamu bilang kamu tidak boleh menggoda saudara perempuan temanmu Semua pria mesum, tidak satupun dari mereka yang baik Bahkan jika mereka merendahkanku, itu bukan urusanmu Dia memamerkan giginya dan menatap Li Qingshan seperti kucing dengan bulu berdiri tegak Yang membuat Li Qingshan tertawa terbahak-bahak Dia membantai, benar-benar tak terhentikan Kemana pun dia lewat, serangga itu jatuh ke tanah Hanya tujuh dari mereka yang telah mencapai daemon general Dan beberapa ratus di antaranya adalah daemon biasa Ada dasmon yang lebih lemah lagi, yang pada dasarnya berjumlah puluhan ribu Meskipun Li Qingshan tidak berhenti, dia masih membutuhkan waktu 16 hingga 19 jam untuk membekukan semua tungau yang menggali dan memasukkannya ke dalam kantong serangga Menghitung waktu, sudah hampir 24 jam, yang berarti satu hari penuh Medan perang akan segera lenyap Dia memperoleh banyak hal dari perjalanan ini, dan dia telah mencapai tujuan awalnya Meskipun dia tidak berhenti sejenak pun, dia terutama menghabiskan pikiran dan energi dari hati iblis di pedang iblis pengkhianat Ki spiritualnya terus pulih, dan sekarang telah memenuhi dantiannya sepenuhnya Pedang ki dari pedang yang tidak lengkap menjadi lebih kuat, menyerap total 70% ki spiritualnya Namun, setelah mencapai 50%, laju penyerapannya melambat, dan menjadi semakin lambat Jika dia ingin memupuk pedang ki ini hingga kekuatan penuhnya, mungkin akan memakan waktu lebih dari beberapa hari Itu juga karena pohon beringin besar memiliki ki spiritual yang lebih padat daripada tempat budidaya manapun Tidak mengherankan jika tujuh daemon serangga yang dibudidayakan secara perlahan telah menjadi jenderal daemon 70% sudah cukup untuk membunuh orang, jadi kesempurnaan tidak diperlukan Li Qingshan berhenti dan menggenggam tangannya Kawan, ini sudah waktunya, aku akan pergi Lalu dia berkata pada Hua Cheng Lu dalam pelukannya Cheng Lu, tunggu di sini sebentar, aku akan memimpin orang-orang itu ke medan perang lain dulu Mereka sudah menjaga tempat ini begitu lama, jadi mungkin tidak akan ada penggarap lain di medan perang ini Anda mungkin satu-satunya yang berteleportasi, jadi tidak akan terlalu berbahaya Namun, Anda tetap harus bersiap Jangan pelit dengan jimat Anda Ah, baiklah Hua Cheng Lu baru kembali sadar setelah beberapa saat yang mengejutkan Dia setuju, tapi lengannya tetap melingkari pinggangnya Dia pada dasarnya mempertahankan postur ini sepanjang hari Menempel padanya seperti koala dan menemaninya ke atas dan bawah pohon beringin untuk bertarung Proses ini sepertinya tidak membosankan sama sekali Faktanya, dia bahkan tidak merasakan berlalunya waktu Di luar pertempuran, Li Qingshan akan menggodanya dari waktu ke waktu Dan dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan keadaan ini Dia tidak lagi merasa gugup dan malu Memulihkan kembali sikapnya yang biasanya berlidah tajam Dia membalas tanpa mundur, yang membuat Li Qingshan tidak bisa berkata-kata beberapa kali Namun, ada suatu saat ketika dia bertindak berlebihan Dan Li Qingshan dengan santai menamparkan pantatnya yang gagah Ini adalah kebiasaan yang tersisa dari interaksinya dengan Han Kiongsi Helika Verparosa, dan Ye Liubo Setelah itu, dia juga merasa telah bertindak terlalu jauh Berpelukan dan berpelukan dipaksakan oleh situasi Dan menggoda bisa dianggap sebagai lelucon Tapi tamparan itu jelas tidak senonoh Dia segera meminta maaf Dan Hua Chenglu mencengkeram pantatnya seolah-olah dia tersambar petir Setelah itu, dia menjadi sangat marah Bersikeras untuk turun Li Qingshan memang salah sejak awal Jadi bagaimana dia bisa melepaskannya di saat seperti ini Meminta maaf beberapa kali tidak ada gunanya Jadi dia berhenti bicara Lagipula dia sudah memukulnya Pada saat ini, klonnya kebetulan tiba di kota prefektur Dan melihat pertempuran sengit di langit Li Qingshan juga terkejut di dalam hati Si Qing sudah mampu menangkis begitu banyak kultifator inti emas sendirian Tanpa kehilangan keunggulan Dia benar-benar pangeran ke-11 Akibatnya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada klonnya Memperhatikan dengan cermat kemampuan musuh besarnya Si Qing Hua Chenglu tidak mengatakan apapun karena kesal Dia juga tidak memeluknya lagi Dia mengizinkannya memeluknya seperti boneka besar Hanya setelah lebih dari satu jam barulah Dia mengambil inisiatif untuk melingkarkan lengannya Di pinggang pria itu lagi Dan menempelkan kepalanya ke dadanya Pada saat ini, pertempuran akhirnya berakhir Li Qingshan kembali sadar dan merasa dia sudah tenang Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu Untuk meredakan suasana Hua Chenglu menghela nafas dengan lembut Dan berbicara terlebih dahulu Kakak Li, aku tahu kamu tidak melakukannya dengan sengaja Kamu telah menyelamatkanku berkali-kali Jadi aku seharusnya tidak terlalu keras kepala Namun, kamu sudah memiliki saudarihan Namun kamu masih memprovokasiku seperti ini Aku tidak bisa menerima ini dengan berbaring Kultivasi saya mungkin sangat buruk Tetapi saya bukanlah wanita yang mudah dimanfaatkan Jika bukan karena aku sudah bertunangan dengan Qiongzi Bukankah dia akan begitu marah? Heh, jangan terlalu menyanjung dirimu sendiri Li Qingshan berpikir dan tersenyum Selama kamu tidak marah Seperti kata pepatah Kakak laki-laki itu seperti seorang ayah Anggap saja aku sedang memberimu pelajaran menggantikan ayahmu Ayahku tidak pernah memukulku Lagi pula, kamu jelas-jelas salah Jadi apa hakmu untuk memberiku pelajaran? Hua Cheng Lu sangat marah Kamu jelas-jelas salah Padahal aku sudah berkompromi untuk berdamai denganmu Tapi kamu tetap benar Jika yang terburuk menjadi yang terburuk Aku akan membiarkanmu memukulku Wanita memang remeh Toy, siapa yang ingin membalasmu? Bukannya aku ibumu Hua Cheng Lu tersenyum Huh, kenapa kultivasiku lambat sekali? Saat itu, dia jelas-jelas seumuran denganku Dan aku bahkan lebih muda darinya Wanita cerdas dan cantik dari klan bangsawan ini Selalu menjadi sasaran kecemburuan Tetapi ketika dia berinteraksi dengan Li Qing Shan Dia merasa agak rendah diri Di dunia kultivasi Yang kuat dihormati Budidaya adalah standar evaluasi yang paling penting Seringkali Ini bahkan bisa menjadi satu-satunya standar Untuk mendorong murid-muridnya Agar bekerja keras dalam kultivasi Klan dan sekte menanamkan gagasan ini Dengan kuat di hati mereka Mulai dari praktisiki, mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi Akan menjadi kakak dan adik Saudara-saudari junior harus membungkuk ketika mereka melihat mereka Apalagi seorang penggarap yayasan pendirian puncak seperti Li Qing Shan Dia adalah seorang jenius yang menakjubkan Diselimuti lingkaran cahaya yang tak terlihat Hua Cheng Lu sangat terpengaruh oleh hal ini Dan dia bahkan lebih enggan dipandang rendah oleh Li Qing Shan Setelah episode ini Li Qing Shan tidak lagi berani berbicara atau bertindak sembarangan Dia perlu berpikir sebelum berbicara Dia selalu menjadi orang yang santai Seperti kata pepatah Saat bunga mekar, seseorang harus memetiknya Jika seseorang benar-benar tertarik padanya Seperti Ye Liubo dan saudara perempuannya Dia tidak akan menolaknya Namun, dia juga tidak akan berusaha Untuk mengejar mereka secara aktif Hua Cheng Lu dapat digambarkan sebagai kecantikan tertinggi Cukup untuk menggoda pria Namun dalam hal kecantikan dan daya tarik Dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Master Gerbang Kiu Dan, setelah menata Begonia Dia tidak lagi merasa segan untuk menoleh ke belakang Ini semua karena pengejaran terbesarnya dalam hidup Bukanlah cinta Hanya ada satu wanita yang pernah membuatnya merasa seperti ini Tapi wanita itu telah menuangkan seember air dingin ke tubuhnya Dan dia sudah benar-benar menyerah pada pemikiran itu Hua Cheng Lu merasakan perubahan dalam nada suaranya Dan merasa agak tersentuh Sepertinya, dia sangat peduli dengan perasaanku Li Qingshan dengan santai berbicara dengannya Tentang masalah penjaga Hao Kuolf dan Hua Sengsan Hua Cheng Lu menjawab semuanya Dan dia juga menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya Namun, kehidupan mereka jauh berbeda Cara berpikir mereka juga berbeda Sehingga tidak banyak kesamaan Li Qingshan bukanlah orang yang fasih berbicara Dia juga bukan orang yang tahu cara membuat gadis bahagia Dia nyaris tidak pandai menceritakan lelucon kotor Dan bertingkah seperti huligan Akibatnya, dia hanya bisa membaca sekilas semua topik Suasana tak lagi seantusias tadi Dia juga tidak mau repot-repot mencari hal untuk dibicarakan Dia lebih memperhatikan klonnya Memperhatikan perubahan di luar Dia ingin melihat apakah dia punya kesempatan untuk mencuri arena naga Dan membuat marah si King Memikirkan ekspresi si King ketika dia kalah di arena naga saja Sudah membuatnya merasa sangat senang Hua Cheng Lu melihat bagaimana Li Qingshan tiba-tiba terdiam Tenggelam dalam pikirannya dan terkikik pada dirinya sendiri Dia bertanya Kakak Li, apa yang kamu tertawakan? Ah, tidak ada apa-apa Li Qingshan terkejut Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sedang memikirkan Cara untuk membunuh yang mulia si King Hua Cheng Lu merasa hubungan mereka tampak semakin jauh Yang membuatnya agak sedih lagi Kau mengabaikanku Li Qingshan tersenyum Tentu saja tidak Aku hanya takut kamu marah jika aku mengatakannya Hua Cheng Lu berkata Apakah aku mudah marah? Jika aku mengatakannya Kamu harus menjamin bahwa kamu tidak akan marah lagi Saya tidak bisa menjamin itu Lalu bagaimana aku bisa berani menyinggung nona Hua muda pertama dengan omong kosongku? Berhentilah mengejekku Selama kamu tidak menyentuhku Aku bukan orang yang picit Li Qingshan terkikik Rasanya menyenangkan Aku ingin tahu pria mana yang cukup beruntung memilikinya Baru saja, pikirannya ternyata mengenang perasaan pantatnya Senyumannya juga merupakan senyuman telanjang dan mesum Hua Cheng Lu menggertakkan giginya Lagi pula itu bukan kamu Suara kebenciannya bergema melalui gua yang gelap bersamaan dengan Tawa Li Qingshan Saat Hua Cheng Lu sadar kembali Perjalanannya telah mencapai akhir Dia tidak bisa menjelaskan apakah itu panjang atau pendek Tapi dia belum pernah menghabiskan begitu banyak waktu dengan pria berturut-turut sejak muda Apalagi dengan cara yang begitu intim Mereka begitu dekat sehingga seolah-olah menjadi satu kesatuan Terpisah, dia justru merasakan rasa kehilangan Ketika dia mendengar apa yang dia katakan Yang dia pikirkan hanyalah apakah dia sendiri yang akan berada dalam bahaya Dan dia tidak bisa tidak memikirkan skenario terburuk Bagaimana jika dia terpeleset dan terbunuh Setelah itu, dia mulai panik atas imajinasinya Jadi dia berseru dengan keras Raja Pohon Senior, Kakak Kuli telah membantumu membasmi begitu banyak serangga Dia dalam bahaya saat ini, jadi bagaimana kamu bisa menutup mata terhadapnya Suara kuno Raja Pohon beringin terdengar megah Jangan khawatir, Li Qingshan Kamu berjanji padaku tiga hal Kamu baru melakukan satu hal sekarang Dan kamu ingin pergi Li Qingshan berkata Bukannya aku tidak menepati janjiku Tapi aku benar-benar tidak bisa datang tepat waktu Bahkan jika aku tidak pergi sekarang Aku akan dipindahkan secara paksa ke Medan Perang Lain sebentar lagi Pada saat itu, itu akan merepotkan Bocah si Qing itu mungkin adalah penguasa arena naga ini Tapi tidak semua hal di arena naga ini bisa diputuskan olehnya Jika kamu ingin tinggal, kamu jelas bisa tinggal Mata Li Qingshan berbinar Meski hanya, sebagian kecil, seorang raja tetaplah seorang raja Alhasil, dia tersenyum Benar-benar, si Qing memburumu Jadi kenapa sepertinya dia mengundang serigala ke rumahnya Padahal, aku benar-benar ingin membunuh mereka semua Sebaiknya kau memberitahuku tentang hadiah yang ingin kuberikan padamu Si Qing secara khusus memohon padaku untuk itu Tapi aku tidak pernah setuju Baiklah, aku tergoda Li Qingshan memahami bahwa beberapa barang berharga tidak dapat ditukar Tidak peduli berapa banyak batu spiritual yang mereka tawarkan Cheng Lu, bagaimana menurutmu? 652 Naga hitam itu berenang melintasi langit Bergerak di antara sinar cahaya Kadang-kadang muncul dan bersembunyi Kadang membengkak dan kadang menyusut Membuat pengepungan para pembudidaya inti emas meleset setiap saat Sementara itu, naga hitam mengacungkan cakar dan tarinya Mengamuk seperti serigala di tengah kawanan domba Ada banyak domba Dan meskipun mereka dapat menyebabkan kerusakan pada serigala Hanya dengan kuku dan tanduknya Mereka tidak dapat memainkan peran yang menentukan Naga hitam itu tiba-tiba membuka mulutnya Memperlihatkan gigi seperti pisau Ia mengeluarkan kepulan asap hitam Yang menyelimuti seorang kultifator inti emas Awalnya, kultifator tersebut percaya diri dengan jubahnya Jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius Namun, jubah tersebut dengan cepat menjadi hitam Kehilangan sifat spiritualnya Dia mundur dengan tergesa-gesa karena ketakutan Terbang lebih dari 5 km dalam sekejap Kerumunan petani secara bertahap dipenuhi dengan keterkejutan Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia mengolah mantra naga kaisar hitam Keluarga kekaisaran Yang lebih kuat dari semua metode budidaya kita Metode budidaya tingkat kaisar sungguh luar biasa Si King benar-benar siap memprovokasi kita Dia jelas-jelas ingin menggunakan kita untuk membangun kekuatannya Kita telah jatuh ke dalam perangkapnya Semua kultifator mempertimbangkan untuk mundur Jika bukan karena murid dan pengikut Mereka masih terjebak di arena naga oleh Si King Mereka mungkin sudah melarikan diri ke segala arah Pangeran Si King Apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan Dengan seluruh komunitas budidaya di Komando Rui Anda tidak dapat mengalahkan kami hari ini Dan kami juga tidak dapat mengalahkan Anda Mengapa kita tidak berdamai saja Dan berhenti di sini saja Para kultifator melihat betapa mengesankannya kemampuan Si King Jadi mereka semua berhenti meremehkannya Menjadi sangat khawatir Hari ini, mereka semua berkumpul Mungkin mereka tidak takut pada Si King Tapi begitu mereka berpisah di masa depan Akan merepotkan jika Si King tiba-tiba memutuskan Untuk menyelesaikan masalah dengan mereka Belum lagi masih ada Jiazen dan Edan Yang belum mengambil tindakan Situasinya tidak menguntungkan mereka Jadi bagaimana jika mereka adalah kultifator inti emas Jika mereka menemukan keberadaan yang lebih kuat dari mereka Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menyerah Meski pertarungan terus berlanjut Niat bertarung dan niat membunuh yang diberikannya Ke Dragon Arena telah melemah secara drastis Si King sedikit mengernyit Pertarungan ini tidak memuaskan Dia meringkup dan berkata dengan kejam Kamu benar-benar sekelompok sampah Kamu ingin melarikan diri begitu saja Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu Jika bukan karena aku ingin mengumpulkan Battle Wheels Dan tidak ingin mengungkapkan kartu trufku terlalu dini Aku pasti sudah mengalahkan kalian sekumpulan sampah sejak lama Sama seperti bulan utara yang tidak mampu membantai komandan Daemon di masa lalu Si King juga tidak dapat melakukan hal yang sama Membangun kekuatannya melalui pertempuran adalah satu hal Tetapi jika seorang kultifator inti emas benar-benar mati di sini Itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda Penggarap inti emas bukan sembarang Tom, Dick, atau Harry Kematian salah satu dari mereka akan menjadi masalah besar Bahkan Istana Kekaisaran Grencia tidak punya pilihan selain merespons Dalam keadaan seperti ini, mudah bagi Si King untuk menangani situasi dengan mudah dan tetap tak terkalahkan Tetapi jika dia ingin melakukan apa yang dilakukan North Moon terhadap komandan Daemon Merobek anggota tubuh para pembudidaya inti emas ini dan mengalahkan mereka semua Itu akan menjadi hal yang baik Menjadi sangat sulit Dia berpikir dalam hati, yang kuat seharusnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan Tapi mereka harus dikendalikan oleh lapisan aturan ini Membiarkan sampah yang lemah ini menjadi sangat berisik Suatu hari, ketika aku naik tahta dan menjadi Raja Kaisar Aku pasti akan mengembalikan dunia ini menjadi normal Semua pembudidaya saling bertukar pandang Tak satupun dari mereka menanggapi kata-kata Si King Baik itu sampah atau membunuhnya Biarkan dia mengatakan apapun yang dia mau Tepuk, tepuk, tepuk Gu Yanying bertepuk tangan tiga kali dan tersenyum Ah, King, jika memungkinkan untuk memaafkan Seseorang harus memaafkan Kamu juga harus menjaga lidahmu Karena kalian semua telah menyaksikan kemampuan satu sama lain Dengarkan saja aku dan kuburlah kapaknya Si King menganggap pertempuran ini tidak menyenangkan Tetapi pada dasarnya dia telah mencapai tujuan aslinya Dia telah membuat kagum semua penggarap dari sekte Dan mengumpulkan cukup banyak battle will dan niat membunuh Tidak ada manfaatnya melanjutkan pertempuran Jadi dia menuruti apa yang dikatakan Gu Yanying Karena kamu sudah mengatakan itu, Yanying Maka lupakan saja hari ini Aku hanya ingin membuat mereka mengerti bahwa Komando Rui masih merupakan dunia Grencia Bukan giliran mereka untuk menjadi seorang kultifator Si King kembali menjadi manusia dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya Tidak peduli betapa tidak senangnya para penggarap inti emas Yang bisa mereka lakukan hanyalah mundur dan kembali ke teras awan melonjak Mereka semua khawatir Awalnya, mereka mengira setelah pertempuran di Gunung Burial Mon Seratus sekolah telah kehilangan kekuatan yang besar Dan akhirnya giliran mereka untuk mengambil alih komando Rui Mereka tidak pernah mengira akan ada beberapa orang yang lebih kejam lagi yang datang Sehingga keadaan menjadi lebih buruk dari sebelumnya Li Qing Shan menyembunyikan tiruan cerminnya dalam kegelapan dan berpikir Sayang sekali Para penggarap sekte ini sungguh pengecut Dia sangat ingin si King bertarung dengan para kultifator inti emas ini Sampai mereka berdua terluka parah Hanya dengan begitu dia dapat memanfaatkan situasi ini Dan mengambil Dragon Arena untuk dirinya sendiri Namun, dia juga memahami bahwa meskipun Gu Yanying tidak menjadi perantara di antara mereka Mereka tidak akan dapat melanjutkan pertempuran ini Tiba-tiba, dia merasakan tatapan Gu Yanying melirik dengan acuh-ta'acuh Meski hanya sekilas, Li Qing Shan tahu dia telah menemukannya Wanita burung ini sungguh memiliki mata yang tajam Gu Yanying menatap kota prefektur itu lagi Bola kegelapan suram yang bersembunyi di gang telah menghilang Dari awal hingga akhir, hanya dia yang menyadari keberadaan bola suram tersebut Dan hanya dia yang melihat bahwa bola kegelapan suram belum hilang Sebaliknya, ia mengikuti bayangan besar Dragon Arena dan terjun ke dalamnya Si King tersenyum Segalanya menjadi semakin menarik Dragon Arena dengan cepat menyusut, kembali ke Si King Dia mengirimkan indera jiwanya, mencari lokasi Li Qing Shan terlebih dahulu Dia mencarinya, tapi dia sebenarnya gagal merasakan lokasi Li Qing Shan Dia terkejut Jangan bilang dia kabur saat perhatianku sedang terganggu Itu tidak mungkin Segera, dia teringat hanya ada satu tempat di Dragon Arena yang tidak bisa dia rasakan Dia fokus pada medan perang hutan hujan tempat tinggal raja pohon beringin besar Benar saja, dia melihat sekelompok pria yang terluka itu mengelilingi pohon beringin Li Qing Shan, menurutmu apakah aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bersembunyi di pohon Si King mencibir dalam hati, tapi dia tidak akan melanggar aturan yang telah dia tetapkan di awal Dia dengan sabar menunggu 24 jam berlalu Tiba-tiba, dia menemukan dua orang hilang Salah satunya adalah Zulai, sedangkan yang lainnya adalah Kurcaci Si King segera menemukan jejak Zulai Dia saat ini sedang melawan seorang wanita berbaju putih di medan perang danau Tingkat budidaya wanita itu tidak terlalu tinggi, namun kendalinya terhadap aliran air sangat cerdik Dia bahkan lebih gesit daripada ikan di dalam air Zulai sangat kuat, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun padanya dengan segera Namun, melihat situasinya, membunuhnya hanyalah masalah waktu Orang barbar ini sebenarnya tidak mematuhi perintah saya dan pergi mengepung dan membunuh Li Qing Shan Setelah kompetisi berakhir, saya akan memberinya pelajaran yang tepat Namun, tidak peduli bagaimana si King melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan Kurcaci itu Jangan bilang dia juga memasuki pohon beringin besar bersama Li Qing Shan Atau dia sudah mati Meskipun dia bisa segera mendapatkan jawaban selama dia menghubungi bawahannya Dia merasa bahwa hal itu tidak pantas dilakukannya Di matanya, Li Qing Shan sudah mati Adapun Kurcaci itu, jika dia sudah mati, biarlah Lagipula dia adalah seorang pengecut Kemudian dia melihat situasi di medan perang lainnya dan tersenyum puas Seperti yang dia rencanakan di awal, pertempuran dan pembantaian secara bertahap menjadi lebih intens Para kultifator, terutama praktisiki, saat ini berada di bawah pengaruh Dragon Arena Serangan mereka menjadi lebih ganas, dan ini hanyalah permulaan Dia sedikit bersemangat, dia telah mengumpulkan dan bertahan begitu lama Dia akan segera berhasil 653 Kelompok pria yang terluka itu juga melakukan persiapan Mereka membuka formasi besar terlebih dahulu, menyelimuti semua orang di dalamnya Artefak misterius di tangan mereka berkedip-kedip dengan cahaya Dan teknik yang kuat siap dilepaskan satu per satu Mereka sedang menunggu Li Qingshan muncul sehingga mereka bisa memberikan pukulan fatal padanya Pemandangan di depan mereka berputar dan berubah, dari hutan hujan menjadi gurun Matahari terik, dan udara kering Itu membatasi teknik air Li Qingshan dan mencegahnya melarikan diri Namun, ketika mereka sudah mempersiapkan segalanya, Li Qingshan sebenarnya tidak muncul Mereka semua saling memandang, bertanya-tanya apa yang salah Tuan Raja Pohon, mengapa Anda mengganggu operasional arena naga saya dan membuat Li Qingshan tetap di sini Suara si Qing menggema di hutan hujan, mengandung rasa bertanya-tanya Medan perang hutan hujan pada awalnya adalah medan perang yang paling dia banggakan Pohon beringin besar bisa memberinya banyak sumber daya yang sangat berharga Tapi bagaimanapun juga dia tetaplah 10 Raja Daemon Meskipun dia menganut cara alami dan menjauhi urusan duniawi, dia tidak berani bersikap terlalu kasar Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya bukan Raja Pohon Beringin, jadi Anda tidak perlu menyebut saya sebagai Tuan Saya ingin menjaga teman kecil ini di sini selama beberapa hari untuk membantu saya membersihkan serangga dan tanaman merambat di tubuhnya Setelah itu, saya sendiri yang akan mengirimnya keluar Senior, kamu adalah tamuku Tidak peduli apa yang kamu butuhkan, aku akan memenuhi tugasku sebagai Tuan Rumah dan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu Tolong keluarkan Li Qingshan itu, Senior, dan aku akan membantumu membersihkannya Setelah si Qing memindahkan cabang Raja Pohon Beringin ke Arena Naga, dia meminta maaf dengan sopan dan bahkan ingin menjadikannya sebagai tuannya Namun, Pohon Beringin besar itu mengabaikannya sama sekali Dia telah meminta sesuatu yang lain, tapi dia jelas ditolak juga Dia sangat marah, tapi dia tidak bisa melawan Raja Pohon Beringin, jadi dia mengabaikan tungau penggali yang telah kehilangan predator alaminya Dia ingin membuat Raja Pohon Beringin sedikit menderita, tapi dia tidak pernah berpikir dia akan memberi kesempatan pada Li Qingshan Ini hanya masalah kecil, saya tidak akan berani menyusahkan Yang Mulia Nada suara Raja Pohon Beringin besar tetap tenang seperti biasa sepanjang waktu Namun nada itu menimbulkan perasaan yang tidak dapat diubah, yang membuat si Qing melakukan pukulan yang tidak terlalu lembut atau terlalu keras Dia mengutuk dalam hati, tua ini Si Qing tidak berdaya melawan tingkat Raja, bahkan jika itu adalah tingkat Raja yang paling temperamental Dia hanya bisa mundur selangkah dan berkata, bolehkah saya bertanya berapa hari yang dibutuhkan Setidaknya tiga hari, paling lama lima hari Baiklah, kuharap senior bisa menepati janjimu Jika anda masih tidak mau melepaskannya setelah lima hari, maka Biarkan dia tinggal di sini selama sisa hidupnya Si Qing menyadari bahwa jika Raja Pohon Beringin benar-benar ingin melindungi Li Qingshan, dia tidak bisa berbuat banyak Bagaimanapun, dia tidak dapat mencabut Pohon Beringin besar dan menggali Li Qingshan untuk membunuhnya Meskipun dia memiliki kemampuan untuk melakukannya Namun, Raja Pohon Beringin bahkan tidak perlu memikirkan cara apapun untuk membalas dendam Selama berita ini tersebar, pengadilan Kekaisaran Grenzia akan segera menghukumnya Pangeran Kesebelas, untuk memberikan penjelasan kepada Raja Pohon Beringin Tidak sembarang orang bisa menyinggung Kaisar Sage Menyinggung atasan adalah pelanggaran berat Si Qing merasa murung di dalam hatinya Kegembiraan dan kepuasannya karena menundukkan para penggarap inti emas lenyap sepenuhnya Dia diam-diam memutuskan untuk menerobos kesengsaraan surgawi ketiga sesegera mungkin dan mencapai kerajaan raja Percakapan antara si Qing dan Raja Pohon Beringin mencapai lubang pohon yang gelap gulita Li Qingshan dan Hua Chenglu bertukar pandang dan tersenyum Li Qingshan berkata, terima kasih atas perlindungan Anda Sepertinya kamu punya keluhan yang sangat mendalam terhadap si Qing Aku bisa melindungimu selama lima hari, tapi aku tidak bisa melindungimu selama enam hari Kalau saatnya tiba, kamu masih harus mencari jalan keluarnya sendiri Raja Pohon Beringin menganggap anak ini sangat tidak biasa, jadi dia menggunakan ini untuk mengujinya Dia menduga dia mungkin akan meminta bantuan Namun, dia tidak pernah menyangka Li Qingshan akan tersenyum secara emosional Jalan hidupku sedikit berbeda dengan jalanmu Aku hanya berusaha melakukan sesukaku dan membunuh sepuasnya Semakin banyak musuh yang kumiliki, semakin baik Apa yang sulit mudah untuk dipatahkan? Yang lunak tidak bisa dijaga Raja Pohon Beringin mulai tertawa lagi Tawanya meredah, apakah kamu siap untuk masalah kedua? Li Qingshan mengangguk Aku ahli dalam teknik air, jadi memanggil hujan spiritual bukanlah masalah Namun, tanaman merambat matahari ini terlalu ganas Dan mereka bisa menyerapki spiritual dari teknik tersebut Bolehkah aku bertanya bagaimana aku bisa membunuhnya? Jika dia tidak bisa mengendalikan tanaman merambat matahari terlebih dahulu Mungkin sebagian besar hujan spiritual akan diserap oleh tanaman merambat matahari Namun, dengan kekuatannya sebagai penggarap yayasan Dia benar-benar tidak bisa berbuat banyak terhadap tanaman merambat yang aneh dan bengkok ini Raja Pohon Beringin berkata Itu membutuhkan gadis di sampingmu Dia, aku, Hua Chenglu membelalakkan matanya Dia tidak percaya bahwa Raja Pohon Beringin yang agung akan membutuhkan sedikit praktisiki seperti dia Li Qingshan juga menganggap ini aneh Gadis itu sangat manis, tapi mungkin pohon anggur tertipis pun bisa membunuhnya Apakah metode kultivasi yang kamu praktikan disebut metode mekar musim semi? Ya, bagaimana kamu tahu? Metode mekar musim semi adalah metode budidaya khusus yang diturunkan melalui keluarga Hua Itu adalah metode budidaya elemen kayu yang sangat istimewa Mengumpulkan esensi dari seratus bunga untuk dibudidayakan Meskipun tidak memiliki kemampuan menyihir, namun dapat meningkatkan daya tarik seseorang Memungkinkan mereka memiliki keindahan dan keharuman seratus bunga Alhasil, klan tersebut terkenal memiliki banyak pria tampan dan wanita cantik Saya tidak hanya mengetahuinya, tetapi saya bahkan mengetahui seluruh manualnya Saya bahkan mengetahui bahwa metode kultivasi yang Anda praktikan disebut seni lautan tanpa batas Yang berasal dari sekte lautan di masa lalu Sudah ada sejak lama, dan tak seorang pun pernah datang ke provinsi kabut Jadi aku tidak tahu Dengan umur Raja Pohon beringin yang 10.000 tahun Berbagai metode budidaya yang dia tahu pada dasarnya sama banyaknya dengan lautan Pengetahuannya begitu luas sehingga tidak ada yang bisa menandinginya Jantung Li Qingshan berdetak kencang Masalah terbesarnya dalam mempraktikkan seni lautan tanpa batas adalah Dia tidak memiliki seorang guru yang membimbingnya Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri Meskipun dia telah mencapai lapisan ke-6 dengan bakatnya yang luar biasa Raja Pohon beringin pasti bisa memberinya nasihat bagus dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya Dia mengeluarkan slip diok untuk seni lautan tanpa batas dan penggunaan lautan Jika Anda tertarik, silakan keluarkan dan baca dengan teliti Jika Anda bisa memberi saya satu atau dua petunjuk, saya akan sangat berterima kasih Dia merasakan kekuatan tak terlihat melewati tubuhnya Dan batu giok yang tergelincir di tangannya menghilang dalam sekejap Hem, cara kultivasi ini memang sedikit menarik Kultivasi Anda tidak menyimpang, tetapi pemahaman Anda masih kurang Biarkan saya memeriksanya dengan cermat terlebih dahulu Lalu saya akan berbicara dengan Anda secara detail Mari kita kembali ke topik utama dulu Hanya ada satu saat ketika tanaman merambat berhenti menyerang Dan saat itulah mereka mekar Hua Chenglu segera mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Raja Pohon beringin Metode springtime belum bisa membuat bunga mekar lebih awal Tetapi dengan kultivasi saya, mustahil bagi saya untuk membuat pohon anggur matahari sebesar itu mekar Jika budidayamu tidak cukup, kamu dapat meningkatkannya Saya dapat membantu kamu menerobos keyayasan pendirian dalam tiga hari Tetapi kamu harus membayar harga tertentu Hua Chenglu tidak hanya tercengang mendengarnya, tetapi bahkan Li Qingxian pun terkejut Hua Chenglu baru berada di lapisan kedelapan saat ini Kecepatan kultivasinya tidak lambat, tapi juga tidak cepat Dia tidak jenius seperti Hua Cheng San Dengan kecepatan seperti ini, dia membutuhkan setidaknya satu dekade sebelum dia dapat mencapai yayasan pendirian Meskipun Raja Pohon beringin dapat membuat kultivasinya berkembang secara drastis Dan mengalami transformasi total jika dia menyalurkan sedikit key spiritual kayunya ke dalam dirinya Namun untuk menerobos diperlukan pemahamannya sendiri Namun, menerobos kerana berikutnya membutuhkan pemahamannya sendiri Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan sumber daya yang memadai Dia tidak pernah kekurangan ramuan atau sumber daya sejak dia masih muda Jika Raja Pohon beringin tidak mengatakan itu, mereka berdua pasti akan menganggapnya sebagai bualan Berapa harganya? Saya tidak memiliki apa-apa 654 Hua Chenglu menggelengkan kepalanya Saya tidak pernah mendengarnya Pengembangan kebijaksanaan adalah teknik menakjubkan yang diciptakan oleh agama Buddha Teknik ini dapat secara langsung memasukkan pemahaman seseorang tentang Dharma Buddha ke dalam pikiran orang lain Tidak peduli betapa jahatnya orang tersebut, mereka akan meninggalkan kebaikan dan kejahatan dan beralih ke agama Buddha setelah menerima dorongan Betapapun keras kepala mereka, mereka akan dapat memperoleh pencerahan dan maju dengan gagah berani dalam jalur kultifasi mereka Mengubah kejahatan menjadi kebaikan dan orang bodoh menjadi kebijaksanaan disebut dengan imbuemen kebijaksanaan Sebenarnya ada teknik yang menakjubkan di dunia ini Dengan kata lain, selama aku menerima imbuan kebijaksanaan Aku dapat dengan mudah menerobos wilayahku saat ini Bolehkah saya bertanya apa yang perlu saya lakukan, senior? Mata Hua Chenglu bersinar terang Bakatnya tidak buruk, tapi kemampuannya untuk memahaminya kurang Lagipula, tidak semua orang jenius Kamu tidak perlu melakukan apapun Tapi bukankah kamu bilang ada harga yang harus dibayar? Chenglu, aku menyarankanmu untuk tidak menerima pemberian kebijaksanaan ini Ketika Li Qingshan mendengar penjelasan Raja Pohon Beringin Dia merasa ada yang tidak beres Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya Bukankah ini yang disebut, cuci otak? Dan itu benar-benar cuci otak Mengapa Hua Chenglu melihat kerutan Li Qingshan dan menjadi semakin bingung? Jika kamu sepenuhnya menerima pemikiran orang lain Apakah kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri? Apa gunanya meskipun Anda menjadi lebih kuat dan lebih pintar? Alasan mengapa teknik menakjubkan ini belum tersebar luas adalah Karena teknik ini disegel oleh agama Buddha Biksu yang menciptakan teknik menakjubkan ini juga menjadi gila dan meninggal Menjadi gila, Hua Chenglu merasa ngeri Raja Pohon Beringin bercerita tentang sebuah cerita lama Beberapa ribu tahun yang lalu Ada seorang biksu yang berbudiluhur dan terkemuka di Provinsi Tander Bagian Barat Yang dikenal sebagai guru kebijaksanaan di Okchan Dia sering merasa menyesal karena Dharma Buddha yang menakjubkan Tidak dapat dipahami oleh semua orang Jadi dia membaca semua catatan dan berpikir keras selama satu dekade Sebelum akhirnya menciptakan teknik menakjubkan ini Dia pertama kali melakukan teknik tersebut pada murid paling bodoh di kuil Benar saja, murid tersebut memenuhi harapannya Dalam satu malam, dia bisa melafalkan semua kitab Buddha di kuil dengan lancar dan menguasai semuanya Bahkan murid terpintar di kuil pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Dan budidayanya meningkat secara drastis Hasilnya, semua murid di kuil bersuka cita dan meminta guru Chan Kebijaksanaan Giok Untuk melakukan teknik tersebut pada mereka Master Chan Kebijaksanaan Giok bahkan mengerahkan kekuatan mental dan magisnya Untuk mencerahkan mereka semua Hasilnya, setiap murid menjadi pintar dan baik hati Master Chan Kebijaksanaan Giok juga percaya bahwa dia telah memahami teknik tertinggi Untuk memberikan semua kehidupan Jadi dia sangat gembira Seorang teman baik kebetulan berkunjung Jadi guru kebijaksanaan Giok Chan Chan menunjukkan kepadanya Chan 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 Penguasa kuil Dari biara Jika kita melakukan ini, apa bedanya antara Buddha dan Iblis Selesai berbicara, dia meninggalkan kuil Master Zen Yutong mengira teman baiknya itu iri padanya dan merasa sedikit tidak bahagia Namun, ia tidak mengambil hati sampai pada majelis Dharma yang diadakan sebulan sekali Para murid biara duduk untuk mendiskusikan Dharma Di aula besar, ada hampir seratus murid Tetapi mereka berbicara seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama Bahkan ekspresi dan nada bicara mereka serupa Majelis Dharma yang seharusnya saling balas dendam dan perdebatan sengit Tiba-tiba menjadi damai Tidak ada perselisihan, seperti genangan air yang tergenang Meskipun usianya baru delapan atau sembilan tahun Ia memiliki kesan seperti orang tua Zen Master Yutong sepertinya melihat seratus Zen Master Yutong berbicara sendiri Ketakutan tumbuh di hatinya, tapi sudah terlambat untuk menyesal Pemberian kebijaksanaan ini berbeda dari mantra lainnya Setelah digunakan, akan sulit untuk membalikkannya Oleh karena itu, pada suatu malam yang penuh badai Guru Zen Yutong berteriak Saya akan membunuh mereka semua Aku akan membunuh mereka semua Dia membunuh dirinya sendiri Kisah tragis tersebut membuat Hua Cheng Lu pucat Dia tidak ingin menjadi Master Chan Kebijaksanaan Giyok Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia Jalan pintas tidak mudah diambil Raja Pohon beringin tersenyum Girli, kamu tidak perlu terlalu takut Tidak ada yang namanya keindahan atau kejahatan Bertindak terlalu jauh adalah sebuah bencana Tidak ada metode kultivasi yang baik atau buruk Selama kamu mengetahui batas kemampuanmu Maka kamu akan menang Aku tidak akan mengubahmu menjadi orang lain secara tiba-tiba Selama masa persiapan Aku akan melakukan yang terbaik untuk hanya memberimu pemahamanku Tentang metode mekar musim semi Peningkatan kemampuanmu untuk memahami akan terbatas pada pendirian yayasan Aku akan mengurangi pengaruhnya pada pikiranmu Tapi itu tidak dapat dihindari Anda harus membayar harganya Pertimbangkan sendiri pro dan kontranya Dengan 10.000 tahun kebijaksanaan dan pemahaman Raja Pohon beringin Jika dia memberi Hua Chenglu imbuhan kebijaksanaan Itu bukan hanya sekedar pendirian yayasan Dia bahkan memiliki dasar untuk memadatkan inti emas Namun, Hua Chenglu akan tenggelam sepenuhnya Jika dia mengendalikan batasannya Itu akan mengurangi pro dan kontra Meskipun masih ada pengaruhnya Itu tidak akan cukup untuk sepenuhnya memutarbalikkan atau melenyapkan hati Hua Chenglu Bagi Li Qingshan, distorsi sekecil apapun tidak dapat diterima Meskipun ia sangat mengagumi cara bertahan hidup Raja Pohon beringin Namun ketika diceramahi bahwa Yang pantang menyerah itu mudah dipatahkan Ia tetap harus menjawab dengan kasar Yang lembut tidak bisa dijaga Sehebat apapun barang yang Anda miliki Itu tetap milik Anda Saya punya prinsip sendiri Hua Chenglu malah ragu-ragu Dia menundukkan kepalanya sambil berpikir sejenak sebelum mengangkat kepalanya lagi Saya setuju Chenglu Li Qingshan menekan bahunya sambil mengerutkan kening Kakak Li, jika aku tidak bisa menyelesaikan ketiga tugas ini Aku tidak akan bisa menerima hadiah senior Anggap saja ini seperti aku membayarmu kembali karena telah menyelamatkan hidupku Hua Chenglu menyeringai, terlihat santai dan ceria Kalau begitu lupakan saja Saya tidak pernah menganggap hadiah lebih penting daripada Anda Li Qingshan berkata dengan tegas Martabatnya tidak mengizinkan seorang gadis kecil berkorban untuknya Dia ingin mengatakan itu Tapi dia harus lebih berpegang pada pendapatnya sendiri Dia tersenyum lagi Dibandingkan dengan hadiah apapun Menurutku ciuman dari Chenglu sedikit lebih memikat Hua Chenglu memelototinya dan mengangkat dagunya Jangan pernah memikirkannya Dia tertawa terbahak-bahak juga Kamu pasti bercanda Aku tidak sehebat itu Kakak Li, kamu jenius Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi kita manusia untuk berkultivasi Menggunakan beberapa perubahan untuk ditukar dengan waktu 10 atau bahkan 20 tahun Serta pil yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai manfaat dari peningkatan budidaya kita Mungkin tidak ada seorang pun selain Anda yang dapat tetap tidak tergerak Li Qingshan berkata dengan tegas Ini bukan masalah sepele Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati Hua Chenglu menggelengkan kepalanya dengan lembut Tidak perlu mempertimbangkannya Jika kultivasiku tidak mengalami kemajuan Aku mungkin harus mematuhi ayahku dan menikah dengan orang lain hanya dalam beberapa tahun Li Qingshan berkata Dengan kakak laki-lakimu disini dan aku disini Li Qingshan, menurutku tidak ada yang bisa memaksamu Kamu dapat meluangkan waktu untuk memilih seseorang yang kamu suka Hua Chenglu menekankan tangannya ke dadanya Ini bukan paksaan Ini tanggung jawabku Aku sudah dimanjakan oleh ayah dan kakakku sejak aku masih kecil Pada dasarnya aku mengabulkan semua permintaanku Ini adalah sesuatu yang sudah kupahami sejak lama Belum lagi sulit untuk mengatakan apakah Anda menyukai seseorang antara pria dan wanita Meskipun Anda menyukai seseorang saat ini Anda mungkin tidak akan menyukainya di masa mendatang Pada akhirnya, akan lebih praktis untuk menemukan seseorang yang memiliki status setara Li Qingshan sepertinya melihat kembali Hua Chenglu kecil yang serius dari beberapa tahun yang lalu Dia mengusap kepalanya Nak, kamu sangat praktis di usia yang begitu muda Kamu sama sekali tidak tergila-gila dengan kakak laki-lakimu Hua Chenglu meraih tangan besarnya dan melepaskannya dengan paksa Kamu menjadi sensitif lagi Huff, aku tidak ingin sebodoh kakak laki-lakiku Selama aku berhasil mencapai yayasan pendirian Aku tidak perlu khawatir tentang pernikahan lagi Aku akan tetap melajang selama sisa hidupku dan belajar dari Gu Yanying Aku akan membuat kalian para pria bau mati karena iri hati Para penggarap yayasan pendirian berusia awal 20-an semuanya adalah orang-orang jenius Yang dihargai oleh klan mereka, tanpa memandang jenis kelamin mereka Mereka mempunyai otonomi tertentu dalam segala hal, besar atau kecil Kecuali jika dia bersedia, dia tidak akan pernah menjadi alat untuk menikah Tingkat kultivasi yang berbeda secara langsung mempengaruhi identitas dan status seorang kultivator Atau bahkan nasib mereka selama sisa hidup mereka Li Qing San tersenyum Itu juga berhasil, kalau-kalau aku cemburu Namun, jika suatu hari kamu menyesalinya, jangan lupakan kakak muli Seperti kata pepatah, jangan biarkan barang mengalir ke orang luar Hua Cheng Lu berseru, jangan pikirkan itu Jangan pikirkan itu Dia mengubah topik pembicaraan Padahal, kalau ada petualangan menarik seperti ini lagi di masa depan Kamu harus menelponku Aku tidak akan menyeretmu ke bawah lagi Li Qing San menggelengkan kepalanya Pada saat itu, saya sudah menjadi seorang kultivator inti emas Saya mungkin masih harus bertarung dengan satu tangan Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk melepaskan tanganmu untuk menggendongku Wajah Hua Cheng Lu sedikit memerah Semangat memenuhi matanya, saya ingin melihat lebih banyak pemandangan Saya ingin menerima rasa hormat dari Anda dan semua orang Saya tidak ingin tidak bisa berteman dengan si Jian ketika saya melihatnya lagi suatu hari nanti Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Li Qing San Karena itu pilihanmu, aku hanya bisa mendukungmu Hua Cheng Lu mengangkat kepalanya Raja Pohon Senior, aku sudah memutuskannya Bolehkah aku bertanya bagaimana aku menerima imbuan kebijaksanaan Datang! Lubang lain tiba-tiba terbuka di dinding kayu, mengarah langsung ke tengah pohon beringin Saat Li Qing San membunuh tungau yang menggali, dia berputar di sekitar tengah pohon Meski batang pohonnya berlubang karena dimakan tungau, bagian tengah pohonnya malah lebih keras Hua Cheng Lu menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Qing San Tepat ketika dia hendak memasuki lubang, Li Qing San tiba di sampingnya Kawan, ini semua adalah bagian dari rencanamu, kan? Raja Pohon beringin berkata, ini adalah takdir Langit telah menyerahkanmu ke hadapanku Li Qing San melirik ke lubang pohon Kalau begitu bolehkah aku masuk dan melihatnya Meski mempercayai karakter Raja Pohon beringin, ia tetap harus berhati-hati Jika dia menolaknya, mungkin dia harus membuat Hua Cheng Lu mempertimbangkannya kembali Tentu Lubangnya terlalu kecil Aku pergi dulu, Hua Cheng Lu agak gelisah Lubang itu bahkan lebih kecil dari lubang yang baru saja bisa mereka lewati Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, Li Qing San memeluk Hua Cheng Lu erat-erat sambil tersenyum Tidak apa-apa, ayo kita peras Setelah itu, dia melompat ke dalam lubang pohon Kau meremasku sampai mati Beberapa saat kemudian, Hua Cheng Lu mendorong Li Qing San dengan kejam Dia merasakan seluruh tubuhnya sakit Dia begitu kuat sehingga rasanya seperti dia mencoba menggosokkannya ke tubuhnya Jangan terlalu halus Kamu juga membuatku mati lemas Li Qing San menjawab dengan santai sambil menatap ruang aneh itu Bentuknya seperti mangkuk terbalik Kira-kira seukuran aulah besar Ini adalah pusat dari pohon beringin besar Ki spiritual meresap ke dalam tempat itu Begitu kental hingga seolah-olah akan memadat Menarik nafas saja sudah menyegarkan Nak, datanglah ke tengah Relaxkan tubuh dan pikiranmu Suara Raja Pohon beringin semakin nyaring Hua Cheng Lu berdiri di tengah Dan akar udara berwarna hijau giyok tumbuh dari sekelilingnya Melingkari anggota tubuhnya dengan lembut Dan menekan titik akupuntur utamanya dengan sangat presisi Lebih dari selusin dari mereka juga menekan titik akupuntur di kepalanya Kakinya meninggalkan tanah dan dia mulai melayang 655 Hua Cheng Lu mengerang pelan Dia tidak mau menahan rasa sakitnya Tetapi pada saat yang sama, itu disertai dengan kegembiraan yang tak terlukiskan Ki spiritual kayu yang sangat murni melonjak ke dalam tubuhnya Segera menggantikan semua ki sejati yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama lebih dari satu dekade Setelah itu, ia menyatu ke dalam tubuhnya helai demi helai Bersirkulasi secara otomatis sesuai dengan metode mekar musim semi Lapisan pertama, lapisan kedua Dalam sekejap mata, dia telah mendorong budidayanya ke lapisan kedelapan sekali lagi Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan Mencapai lapisan kesembilan, lalu lapisan kesepuluh Semua meridian di tubuhnya dihubungkan oleh ki spiritual Yang jauh lebih murni dan berlimpah daripada ki spiritual yang awalnya dia kembangkan dengan susah payah Itu memenuhi dantian dan lautan ki miliknya Pohon beringin besar bagi raja pohon beringin tidak lebih dari setetes air di lautan Dan ki spiritual yang memasuki tubuh Hua Chenglu tidak lebih dari setetes air di lautan Namun, bagi seorang praktisiki yang lemah Itu adalah hadiah yang begitu besar sehingga dia tidak dapat menanggungnya Awalnya, ini sudah menjadi batasnya Raja pohon beringin mungkin mampu membersihkan tubuhnya dan menerobos alam kecil dari praktisiki Tetapi dia tidak bisa memaksanya untuk menerobos ke alam besar Dia masih perlu berkultivasi dan memahaminya sendiri Tetapi siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Girli, bangun, jaga pikiranmu Jangan lupa siapa dirimu Tiba-tiba, suara raja pohon beringin terdengar di kepalanya Itu adalah kebalikan dari permintaannya untuk merilekskan tubuh dan pikirannya saat ini Hua Chenglu melakukan yang terbaik untuk memulihkan secerca kejelasan dari kegembiraan yang luar biasa karena berhasil menerobos Dia berpikir, saya Hua Chenglu Informasi yang luas dan rumit meledak dengan hebat Di masa lalu, dia tampak berada dalam labirin yang gelap Terus-menerus mencari jalan keluar untuk jalan hidup dan kultivasinya sendiri Pada saat itu, dinding labirin tiba-tiba runtuh Cahaya putih terik menyinari, dan lapisan labirin serta kegelapan yang mengganggunya lenyap sepenuhnya Bahkan tubuhnya seakan lenyap, hanya menyisakan jiwanya yang berkembang pesat dalam cahaya Dia seperti seseorang yang buta, tuli, dan bodoh sepanjang hidupnya tiba-tiba bisa melihat, mendengar, dan berpikir Rasanya seperti ribuan tahun, namun juga terasa hanya sekejap Dia benar-benar tenggelam dalam kegembiraan yang luar biasa Untuk beberapa alasan, dia berpikir dalam hati Ini pastilah tanah kebahagiaan tertinggi yang dibicarakan oleh umat Buddha Jangan lupa siapa dirimu Suara tua Raja Pohon beringin terdengar lagi Hua Chenglu memikirkan kisah guru Jade Pasej Chan dan sedikit terkejut Setelah itu, dia bertanya pada dirinya sendiri dengan bingung, siapa aku? Dia dipanggil Hua Chenglu, tapi itu hanya sebuah nama Beberapa hal telah lenyap, beberapa hal telah berubah, dan beberapa hal muncul entah dari mana Menyatu sepenuhnya dengannya dan menjadi tak terpisahkan Namun, tidak ada keraguan bahwa dia menjadi lebih kuat, baik secara fisik maupun mental Namun, sepertinya dia melewatkan banyak hal Jika seorang anak menjadi dewasa seperti orang dewasa dalam semalam Dia akan kehilangan kenaifan masa kanak-kanak dan kesembronoan masa muda Anak itu mungkin tidak pernah tahu berapa harga yang telah dia bayarkan Dan hanya akan ada ruang kosong dalam ingatannya Akar udara masuk ke dalam pohon, dan Hua Chenglu melayang turun dari udara Seperti kelopak bunga yang anggun Ledakan Guntur dan kilat melintasi kehampaan, membaptis semua bentuk kehidupan yang ingin dilahirkan kembali Hua Chenglu tidak panik sama sekali Dia merentangkan tangannya dan menyambut turunnya petir Ru Xin agak kesal Begitu dia memasuki arena naga, dia segera pergi menemui kelompok Liu Changqing Namun, dia bertemu dengan tamu tak diundang di sepanjang jalan Seorang pria yang memegang trisula merah menyala dan terbakar dengan api yang meledak Zulai Ru Xin tidak ingin berkelahi dengan siapapun Dan Zulai juga mengikuti perintah si Qing Pergi bertemu dengan yang lain di hutan batu Mereka berencana mengepung dan membunuh Li Qingxian bersama-sama Dia agak-enggan melaksanakan perintah ini Lebih memilih mencari kesempatan lain untuk bertarung sampai mati dengan Li Qingxian Namun, sebagai seorang tawanan Dia tidak punya banyak pilihan Di permukaan danau yang sehalus cermin Keduanya berpapasan begitu saja sambil berlari menuju sasaran yang berbeda Ru Xin menghela nafas Pemakan api selalu ahli dalam pertempuran Dan kekuatan api yang mereka gunakan bahkan lebih mengejutkan Orang ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada para penggarap yayasan pendirian yang terlambat Kilatan cahaya api tiba-tiba melesat, menghalangi jalannya Alis Zulai berkerut dan nyala api di matanya melonjak Dia menatap mata Ru Xin Penampilannya luar biasa cantik Yang meyakinkannya bahwa wajah seperti miliknya tidak ada dalam ingatannya Juga tidak memiliki pemikiran tentang nafsu Sebaliknya, dia mengalami perasaan aneh Wanita ini sangat membuatnya jijik Rasa jijik ini hampir bersifat naluriah Dia tergoda untuk membunuhnya dan menyelesaikannya Namun, ketika dia mempertimbangkan situasinya saat ini Dia mungkin merasakan hal yang sama ketika dia melihat manusia kultifator Jika hanya perasaan jijiknya saja Dia tidak akan dengan sengaja berbalik Di dalam rasa jijiknya terdapat rasa kedekatan yang tak terlukiskan Seolah-olah dia bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing Perasaan ini begitu khas dan istimewa sehingga tak terlupakan bagi siapapun yang pernah mengalaminya Dia hanya mengalami hal seperti ini sekali dalam ingatannya Jadi, dia bertanya Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Aku belum pernah ke tempat biadab seperti Provinsi Kabut Kamu mungkin salah mengira aku sebagai orang lain Ru Xin tersenyum dan memandang Zulai Dia juga melakukan yang terbaik untuk menelusuri ingatannya Tetapi tidak berhasil Dia telah melihat terlalu banyak pemakan api di masa lalu Setelah bertahun-tahun, yang tersisa dalam ingatannya hanyalah bola-bola api yang membara dan wajah-wajah yang murka Zulai tidak berkata apa-apa lagi Dia tiba-tiba menyerang dengan Trisula Menembak ke arah Ru Xin seperti komet dengan api yang membakar Karena dia menolak mengakuinya Maka dia akan membunuhnya dan melihat apa yang terjadi Beginilah cara para pemakan api beroperasi Orang akan selalu mengungkap banyak rahasia sebelum mereka meninggal Jika dia masih menolak mengakuinya Maka mereka bisa membawa rahasia ini ke akhirat Membunuh seorang penggarap yayasan pendirian awal seperti dia tidak akan memakan banyak waktu Ru Xin sudah bersiap Saat Zulai mengangkat Trisula di tangannya Dia sudah terjun langsung ke dalam danau Para pemakan api terkutuk ini Trisulanya meleset Nyala api menyinari permukaan danau saat kabut putih membubung ke udara Suara Ru Xin terdengar dari dasar danau Ku dengar seekor pemakan api menjadi anjing siking Menggigit orang dimanapun atas perintah Jangan bilang itu kamu Diam Zulai mengayunkan Trisula dengan kejam ke arah suara itu Dengan suara gemuruh yang hebat Permukaan danau itu terbelah Nyala api turun Dan sesosok putih melintas Tetapi saat api mencapai dirinya Dia meluncur ke satu sisi dengan lembut Ku dengar di antara banyak orang lainnya Pemakan api memiliki temperamen yang paling buruk Mereka semua adalah pria pemarah yang lebih memilih mati daripada menyerah Sepertinya legenda tersebut tidak benar Ternyata Mereka angkus saat menghadapi orang yang lebih lemah dari mereka Tapi mereka mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan saat menghadapi orang yang lebih kuat dari mereka Ku dengar siking menyukai pria Cek cek Hati Zulai sakit karena ditusuk Nyala api di tubuhnya segera melonjak hingga ketinggian 10 meter Tahukah kamu bahwa semakin marah pemakan api Semakin kuat apinya Mendesis Rusin terjun ke dasar danau Zulai awalnya berpikir dia bisa menghabisi Rusin dalam beberapa gerakan Tetapi dia menemukan bahwa dia bahkan lebih licin daripada Li Qingshan Dia menolak untuk menghadapinya secara langsung Berenang seperti ikan di air Tidak peduli seberapa keras apinya Dia akan selalu mampu menangkap celah dengan cerdik dan meniadakan gelombang serangannya Seolah-olah dia mengetahui metode Gerakan Dan bahkan gaya bertarungnya seperti punggung tangannya Dia jelas memiliki keuntungan yang luar biasa Tapi sebenarnya dia tidak bisa langsung menang Yang membuatnya semakin ragu Selain pertempuran Ejekan dan Ejekan Rusin terus menerus terdengar dari dasar danau Membuatnya menangis Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan perintah si Qing Serangannya menjadi semakin ganas Dia bersumpah dia tidak akan berhenti sampai dia membunuhnya Rusin menghadapi bahaya berulang kali Jika bukan karena banyaknya jimat yang dia miliki Dia akan hampir kehilangan nyawanya beberapa kali Dia mengerutkan bibirnya dengan kuat Dan ekspresinya tidak berubah sama sekali seperti patung batu giyok Api yang terus menerus menyerang Pelarian tanpa akhir Hutan tak berujung Kenangan yang awalnya dia lupakan tiba-tiba menjadi jelas sekali lagi Darahnya masih menetes Tanpa sedikit pun memudar Rasa sakitnya masih terasa seperti kemarin Di kedalaman matanya Nyala api menyala kembali Setelah bertarung selama lebih dari satu jam Zulai memanfaatkan kesempatan itu dan menerkam Trisula di tangannya menusuk punggung Rusin Rusin tiba-tiba berbalik Senyum cerah di wajahnya Itu benar-benar berbeda dari ekspresi lembut biasanya Itu semarak seperti api Penuh agresi Tiba-tiba Bayangan mengerikan dan aneh muncul di belakangnya Itu adalah sosok humanoid aneh yang dibalut perban Perban putihnya basah oleh darah dan nanah Benar-benar kehilangan warna putih aslinya Tubuh yang terlihat melalui celah itu juga setengah busuk Dan setengah busuk Ditutupi dengan luka beracun yang menjijikkan Ada bagian yang bertulang Bahkan dagingnya seolah terpotong Ada pula yang bengkak seperti bola Sangat kotor dan sangat jelek Saat muncul Ia menerkam ke arah Zulai Zulai sedikit mengernyit Tubuhnya terbakar api Dan dia mengenakan baju besi kokoh Yang bahkan pedang pun tidak bisa melukainya Dia yakin bisa memblokir serangan apapun Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan Untuk membunuhnya hanya karena bayangan belaka Bayangan mengerikan itu sangat cepat Tanpa suara Ia melewati api Melewati baju besi Dan menerkam tubuh Zulai Zulai punya firasat buruk Seluruh tubuhnya menegang Dan Trisula melambat Memungkinkan Rusin mengambil kesempatan untuk menghindar Zulai menyentuh dadanya Dan menemukan bahwa selain kekakuan awal Dia tidak merasakan apapun Tampaknya bayangan itu hanya bisa berbuat banyak Ternyata dia sengaja membuat bingung Dan dia hampir tertipu olehnya Namun seiring berjalannya waktu Ia mulai merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya Pada awalnya Itu hanya sedikit ketidaknyamanan Badannya terkadang dingin dan terkadang panas Serta terasa sedikit gatel Pengendaliannya terhadap api menjadi kurang mulus Lalu kepalanya mulai terasa pusing Hingga serasa mau meledak Ruam merah muncul di sekujur tubuhnya Sangat gatel hingga dia mau tidak mau Menggaruknya dengan tangan Dia mati-matian mengoperasikan apinya Mencoba menghilangkan perasaan tidak nyaman ini Tapi itu sia-sia Meskipun serangannya masih sengit Dan dia berada di atas angin Dia tidak bisa lagi menjadi ancaman fatal bagi Rusin Apa yang kamu lakukan padaku? Zulai berteriak dengan marah Dia tidak lagi memiliki gengsi seperti sebelumnya Dan lehernya bengkak 656 Bahkan fakultas musik pun bisa melukai orang dengan suara sitarnya Sehingga fakultas kedokteran juga punya caranya sendiri Untuk melindungi dirinya Ada metode untuk memurnikan hantu wabah Dalam catatan sekolah kedokteran Hantu wabah bukanlah roh jahat Sama seperti dewa wabah yang legendaris Mereka sebenarnya adalah dewa yang menghindari penyakit Hantu wabah memakan penyakit Mengumpulkannya di tubuh mereka Seiring berjalannya waktu Setelah mencapai level tertentu Mereka bisa melompat ke depan saat menghadapi musuh Karena mereka berada di antara dewa dan hantu Tidak ada yang bisa menghentikan mereka menularkan penyakit ke dalam tubuh mereka Namun, tubuh para kultifator selalu sangat tangguh Bagi seseorang seperti Zulai Yang merupakan salah satu yang terbaik dari yang terbaik Penyakit biasa tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali Hanya dengan melahap penyakit dalam jumlah besar Mereka dapat memainkan peran yang menentukan Yang juga berarti bahwa para pembudidaya Harus menghabiskan banyak waktu untuk mengobati manusia Hantu wabah yang dimurnikan rusin Baru mencapai levelnya saat ini setelah beberapa tahun perang Ketika wabah mengamuk di prefektur Clear River Entah berapa banyak penyakit yang diakumpulkan Membiarkannya terakumulasi hingga ke level saat ini Akibatnya, meskipun hantu wabah sangat tangguh Tidak banyak murid fakultas kedokteran Yang memilih untuk memurnikannya Dunia sudah lama damai Jadi siapa yang mau membuang waktu untuk hal seperti ini Namun, begitu hantu wabah mencapai keberhasilan kecil Itu akan lebih menakutkan daripada racun Racun selalu bisa ditekan dan dibersihkan Namun penyakit akan terus tumbuh dan menyebar Setiap saat yang berlalu tanpa pengobatan Penyakitnya akan menjadi semakin parah Zulai tidak bisa lagi menahan rasa gatal di paru-parunya Dia menutup mulutnya dan mulai terbatuk-batuk dengan keras Ketika dia melihat tangannya lagi Tangannya berlumuran darah Dia merasa tubuhnya memburuk dengan cepat Seperti bangunan yang dimakan serangga dan semut Akan runtuh kapan saja Kekejaman muncul di hatinya Saya mungkin telah diracuni oleh gu wanita ini Selama aku membunuhnya, gu nya jelas akan disingkirkan Biarpun itu tidak berhasil Aku akan menyeretnya ke bawah bersamaku Seolah-olah dia telah mengharapkan hal ini sejak lama Rusin melarikan diri jauh dan berkata dengan keras Jangan pikirkan itu Bahkan jika kamu membunuhku Kamu tidak akan sembuh dari penyakitmu Sebaliknya, itu akan terjadi Akan segera meletus dan membunuhmu Dalam istilah Provinsi Kabut Itu adalah kematian gu Provinsi Kabut adalah tanah hutan belantara Ada banyak metode pemurnian gu yang kejam dan misterius Deat gu adalah yang paling kejam di antara semuanya Itu hanya bisa diaktifkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri Menjatuhkan musuh bersama mereka Kamu benar-benar pernah datang ke Provinsi Kabut sebelumnya Siapa kamu sebenarnya Tidak ada lagi rasa jijik di mata Zulai Itu digantikan oleh ketakutan yang mendalam Kamu tidak perlu khawatir tentang itu Aku hanya ingin bertanya Apakah kamu masih ingin kembali ke Provinsi Kabut Mata rusin bersinar Ekspresi dan temperamennya sangat berbeda dari biasanya Bahkan Li Qingshan, yang sangat mengenalnya Belum pernah melihatnya seperti ini Pertarungan ini sepertinya telah membangkitkan sesuatu yang telah lama terbengkalai dalam dirinya Zulai terdiam Pemakan api pada dasarnya gagah berani Jika dia harus mati di medan perang Dia pasti tidak akan merasa takut Tapi situasinya saat ini berbeda Pertama, dia ditundukkan oleh Xi Qing Dan kemudian dia dikalahkan oleh Li Qingshan Sebagian besar tekadnya untuk mati telah hilang Dan rasa sakit di tubuhnya terus meningkat Dia tidak bisa tidak mengembangkan keinginan untuk bertahan hidup Jadi bagaimana jika aku mau? Kalau kamu mau, aku bisa mengendalikan penyakit di tubuhmu Namun, Anda harus bekerja sama dengan pengobatan saya Dan berada di bawah kendali saya selama 10 hari Setelah berpikir sejenak Zulai akhirnya menundukkan kepalanya Bagus Dengan itu, dia merasakan rasa sakit di tubuhnya surut Seperti air pasang Tapi ini hanya karena Rusin telah menekan semua penyakitnya Itu telah menembus jauh ke dalam organ, otak, dan tulangnya Setelah meletus Itu akan menghancurkan Zulai sepenuhnya Apa yang kamu ingin aku lakukan? Zulai awalnya mengira Rusin ingin dia mengumpulkan medali untuknya Tapi dia tidak pernah menyangka Rusin akan berkata Saya ingin mendengar tentang adat istiadat dan praktik setempat di Provinsi Kabut Saya mendengar bahwa markas utama pemakan api di Provinsi Kabut adalah Gunung Api Meleleh Apakah kamu berasal dari sana? Ketika Rusin menanyakan pertanyaan ini, ekspresinya menjadi semakin aneh Dia mengjilat bibirnya tanpa sadar Hasrat yang tak tertahankan membarah dan menyebar ke seluruh dadanya seperti api jahat Gunung Api Meleleh adalah tanah suci rasku Ini bukan tempat yang bisa ditinggali sembarang orang Biasanya, kami hanya berkumpul di sana selama Perang Suci Yang bisa dilakukan Zulai hanyalah menjawab dengan jujur Perang Suci Kilatan cahaya melintas di mata Rusin Pemakan api pada dasarnya kejam Mereka sering bentrok dengan ras lain Namun hanya perang melawan merfok di Laut Selatan yang dikenal sebagai Perang Suci Setiap Perang Suci akan mengumpulkan kekuatan seluruh ras Dan mereka akan bertempur hingga dunia menjadi gelap Saat matahari dan bulan mereduk Kapan Perang Suci terakhir? Keduanya berbicara bola balik Di mata orang lain, mereka telah mengubah musuh menjadi teman Namun Rusin menjaga jarak tertentu dari Zulai sepanjang waktu Menanyakan tentang provinsi kabut dengan penuh kesabaran Ketika sambaran petir terakhir menghilang Dia membuka matanya dan melepaskan perasaan jiwanya Dia bisa merasakan bahwa seluruh dunia menjadi berbeda Sesuatu yang lain muncul di matanya Ini adalah pemahaman dari menerobos kerana utama budidaya Serta efek dari imbuasi kebijaksanaan Dan efek dari yang terakhir mungkin jauh lebih dalam daripada yang pertama Selamat, Cheng Lu Li Qingshan naik untuk menerimanya sambil tersenyum Dia merasa agak aneh di dalam Di matanya, Hua Cheng Lu juga berubah drastis Penampilan dan sosoknya sudah mendekati kesempurnaan Tapi sikapnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Apalagi Gu Yanying Dia mungkin bahkan tidak bisa menandingi Kian Rongzi yang kejam Entah itu cinta atau benci Itu adalah simbol yang jelas telah diasah Namun saat ini Hua Cheng Lu memancarkan aura damai dan hidup Seperti embun pagi yang mengembun di kelopaknya Di bawah sinar matahari Dia bersinar dengan cahaya pelangi Dia sudah mulai menunjukkan kecantikannya yang tak tertandingi Tentu saja ini hanya kesan pertamanya Jika ada perubahan yang lebih spesifik Bahkan Li Qingshan tidak dapat menjelaskannya Dia berpikir Semoga saja ini bukan hal yang buruk Hua Cheng Lu berseru Kakak Li Sambil tersenyum sebelum bermeditasi Dan segera memulihkan kirohaninya Lalu dia bertanya Sudah berapa lama? Li Qingshan berkata Dua setengah hari Kalau begitu Ayo cepat dan mulai Hua Cheng Lu memasuki gua Dan meninggalkan jantung pohon Sambil mengatakan itu Li Qingshan tidak bisa memanfaatkannya Dia menggosok hidungnya dan berkata kepada Raja Pohon Beringin Gadis itu awalnya sedikit tertarik padaku Tapi setelah apa yang kamu lakukan Dia kehilangan minat Bagaimana kamu akan menebusnya padaku? Dia juga tidak bermalas-malasan dalam dua hari terakhir Dia terus-menerus meminta bimbingan Raja Pohon Beringin dalam budidaya Sehingga mereka menjadi lebih akrab satu sama lain Seringkali mereka bercanda Mengenai apakah Hua Cheng Lu tertarik padanya atau tidak Dia sebenarnya tidak terlalu peduli Hati manusia tidak dapat diprediksi Bagaimana Anda bisa yakin hanya dengan sekali pandang? Kalau begitu terima kasih atas bimbinganmu selama beberapa hari terakhir ini Kawan Li Qingshan tersenyum Pemahaman Raja Pohon Beringin tentang seni lautan tanpa batas Telah memberikan banyak manfaat baginya Dia mendapatkan kepercayaan diri dalam mengkondensasi mutiara samudera Dan menerobos ke inti emas Tentu saja Dia tidak lupa bertanya tentang cara menggabungkan air dan api Raja Pohon Beringin telah menyebutkan beberapa metode Namun metode ini jelas hanya dapat menyeimbangkan air dan api biasa Mereka tidak bisa menyeimbangkan penyuruh dan burung finiks Li Qingshan juga tidak berani bicara terlalu banyak Tapi legenda yang disebutkan oleh Raja Pohon Beringin menggelitik minat Li Qingshan 657 Gumpalan awan muncul entah dari mana di langit biru Tumbuh dengan cepat dan menyatu Mereka nyaris tidak berhasil menyelimuti kanopi pohon beringin besar yang bagaikan awan Awan ini berbeda dari awan biasa Tampak agak tidak alami Li Qingshan duduk bersila di lubang pohon dekat puncak pohon Dia melantunkan sesuatu Dengan sepenuh hati mengucapkan mantra-nya Bahkan dengan kemampuannya mengendalikan air Mengeluarkan hujan surgawi di area seluas itu bukanlah tugas yang mudah Dia perlu mengoordinasikannya dengan mantra Ki spiritual dalam dantiannya surut seperti air pasang Dan awan menebal dengan cepat Sinar matahari tidak dapat menembusnya Sehingga secara alami berubah dari putih menjadi hitam Air hujan yang diisi dengan ki spiritual terus terakumulasi Seperti spons yang telah menyerap cukup air Hanya menunggu badai tanpa beban Hua Chenglu tiba di bawah pohon beringin besar itu Akar pohon beringin besar dan tanaman merambat matahari terjalin di dalam tanah Saling bertautan Segera, dia menemukan tempat yang cocok dan menempelkan tangannya ke akar tanaman merambat matahari Dia menggunakan metode mekar musim semi Dan tangannya bersinar dengan cahaya seperti pelangi Tanaman merambat matahari yang sebesar naga bergetar karena kekuatan kecil ini Mereka menyerap semua kekuatan dengan kemampuan naluriah mereka untuk menyerap ki spiritual Dan getarannya semakin meningkat dengan cepat Tanaman merambat matahari dewasa pada dasarnya dapat mengabaikan teknik apapun Tetapi tujuan dari kekuatan ini bukanlah untuk menyerang Tetapi untuk menstimulasi Sama seperti orang yang kebal terhadap racun tidak bisa menolak afrodisiak Pembungaan dan pembuahan tanaman sudah tertanam dalam naluri mereka Segera, semua ki spiritual di tubuh Hua Chenglu terkuras hingga kering Segera, akar udara melilitnya, menyalurkan ki spiritual kayu murni ke dalam tubuhnya Kuncik bunga pertama kali muncul di tanaman merambat matahari Beberapa saat kemudian, bunga matahari kemasan bermekaran dengan cemerlang Bersinar dengan cahaya yang sama cemerlangnya dengan matahari Raja pohon beringin berkata Baiklah, aku merasa jauh lebih santai sekarang Terima kasih Nektar bunga matahari sangat berharga bagi Anda Kumpulkan beberapa Hua Chenglu menghela nafas lega dan tersenyum juga Dia telah sampai di Raja pohon beringin, dan dia akhirnya melihat cahaya lagi Itu baru beberapa hari, tapi dia merasa seperti telah bereinkarnasi Li Qingshan juga menerima pesan Raja pohon beringin Nyanyiannya berhenti, dan dengan suara Hua, spons, di langit sepertinya dipelintir dengan paksa Hujan deras mengguyur, mendarat di setiap daun dan mengalir ke batang pohon Bunga matahari mekar lebih cemerlang di tengah hujan yang gelap Li Qingshan juga tiba di luar lubang pohon Dia menyaksikan Hua Chenglu terbang di antara setiap bunga seperti kupu-kupu Suara Raja pohon beringin kembali terdengar di telinganya Ayo, ambil hadiahmu Li Qingshan mengikuti petunjuk Raja pohon beringin dan tiba di puncak pohon Cabang-cabang dan dedaunan saling bersilangan, dan orang tidak dapat melihat lebih dari sepuluh kaki ke depan Cabang-cabangnya sedikit bergoyang Dedaunan terbelah untuk memberi jalan baginya Li Qingshan tiba di ujung jalan dan melihat sekuntum bunga kecil yang menyedihkan bermekaran di dahan yang lebat Sepertinya beberapa ratus helai rambut halus telah berkumpul Warnanya berkisar dari putih hingga merah, membuatnya sangat tidak mencolok Itu benar-benar tidak proporsional dengan tubuh Raksasa Raja pohon beringin Itu juga tidak bisa dibandingkan dengan bunga matahari yang besar dan cemerlang Apakah ini hadiahnya? Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru Waktu sepertinya berlalu dengan cepat Warna bunganya menjadi gelap sebelum akhirnya membentuk buah kecil, dari hijau menjadi kuning Tentu saja, itu masih sangat tidak mencolok Cepat petiklah, desak Raja pohon beringin Suaranya sedikit lelah Li Qingshan mengulurkan tangannya dan memetik buah itu Dia mengutak atiknya Terima kasih, tapi bisakah buah ini dimakan? Dia menyelidikinya dengan indera jiwanya Tetapi dia tidak merasakan banyak kis spiritual di dalamnya Sebaliknya, ia mengumpulkan kekuatan lain Itu adalah kemauan kuat yang mirip dengan perasaan jiwa Dia tidak tahu kegunaannya Li Qingshan, berikan aku buah di tanganmu Dan dendam kita akan terhapuskan Suara si Qing tiba-tiba terdengar dari langit Itu dipenuhi dengan urgensi Saat melihat pohon beringin itu berbunga dan berbuah Matanya terbelalak Buah kebijaksanaan Dia pernah dengan rendah hati memohon kepada Raja pohon beringin untuk buah kebijaksanaan ini Raja pohon beringin telah dikenal karena kebijaksanaannya sejak zaman dahulu Buah yang dihasilkannya tidak memungkinkan budidaya seseorang untuk maju ke surga Tetapi mengandung kristalisasi kebijaksanaan Raja pohon beringin Yang dapat mencerahkan kebijaksanaan dan pemahaman seseorang Ini berbeda dengan cuci otak, pengembangan kebijaksanaan Sebaliknya, itu adalah pencerahan dan pengembangan Seperti peringatan keras dari umat Buddha Efek dari pukulan ini tidak sama Orang-orang biasa akan menjadi lebih berpikiran jernih setelah memakannya Dan itu bahkan mungkin tidak banyak berpengaruh Namun, hal itu memiliki efek ajaib pada para petani yang telah mencapai kemacetan Dan budidaya mereka mengalami stagnasi Untuk menerobos kesengsaraan surgawi ketiga dan mencapai alam Raja Si King secara alami membutuhkan buah kebijaksanaan Namun, ia ditolak oleh Raja pohon beringin Kekuatan spiritual yang diperlukan untuk menghasilkan buah kebijaksanaan Jauh lebih besar daripada 10 putaran pemberian kebijaksanaan Li Qingshan hanya membunuh beberapa tungau yang menggali dan membaca mantra Namun dia telah menerima hadiah yang begitu besar Hal ini membuat si King semakin iri Mendengar kata-kata si King Li Qingshan secara alami tahu bahwa itu adalah sesuatu yang baik Dia segera memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan kuat Rasanya jauh lebih asam dari yang dia bayangkan Tetapi ketika dia memikirkan ekspresi buruk si King Suasana hatinya segera membaik Dia berbaring di dahan pohon dan makan dengan gembira Ekspresi si King sama jeleknya dengan yang dia bayangkan Dia tidak bisa lagi mentolerir provokasi berulang-ulang Li Qingshan Seorang penggarap yayasan pendirian sebenarnya berani menjadi sombong Hanya karena dia mendapat dukungan dari Gu Yanying Li Qingshan, kamu harus mati Heh, hanya karena tumpukan sampah di bawahmu itu Li Qingshan tersenyum sambil meludahkan inti buahnya Dia sedikit terkejut Seolah-olah cahaya spiritual telah melewati pikirannya Cahaya spiritual itu seperti benang tak kasat mata Menghubungkan semua informasi yang berantakan Dan tidak teratur dalam pikirannya menjadi satu Namun, dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa efeknya Kultivasinya tidak meningkat sedikitpun Dan kesadaran ilahinya juga tidak menjadi lebih kuat Namun, pertanyaan mengenai seni lautan tanpa batas Yang dia minta petunjuk kepada Raja Pohon Beringin akhir-akhir ini tiba-tiba menjadi jelas Awalnya, dia hanya mendengarkannya dan mengingatnya di dalam hatinya Menunggu untuk mencernanya secara perlahan di masa depan Namun sekarang, dia telah memperoleh lebih banyak pemahaman Selain seni lautan tanpa batas Berbagai teknik budidaya lainnya Bahkan penggunaan gerakan dalam pertempuran dan detail kecil Dalam kehidupan sehari-harinya Semuanya telah mengalami perubahan yang tak terlukiskan Tidak peduli apa yang dia pikirkan Dia merasa itu berbeda dari sebelumnya Seolah-olah dia melihat masalah-masalah ini Dari sudut pandang dan sudut pandang yang berbeda Perasaan yang sangat istimewa dan segar Raja Pohon beringin berkata Orang lain bisa mengajarimu ilmu Tapi mereka tidak bisa mengajarimu kebijaksanaan Meski buah ini dikenal sebagai buah kebijaksanaan Kebijaksanaan sejati tetap harus kamu temukan sendiri Aku yakin suatu hari nanti Ketika kamu berdiri di hadapanku lagi Kamu akan menjadi lebih cerdas dan kuat Tentu saja Kamu adalah orang yang baik Tidak, kamu adalah pohon yang baik Aku berterima kasih atas bantuanmu Tetapi akan ada suatu hari di masa depan ketika Kamu juga membutuhkan bantuanku Li Qing San berkata dengan serius Dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini Dan berdasarkan penampilan si Qing saja Dia bisa melihat nilai dari buah beringin ini Itu mungkin jauh melebihi imbalan yang pantas diterimanya Seperti kata pepatah Bantuan makanan harus dibayar kembali Dan keluhan harus dibalas Bagi seorang penggarap yayasan pendirian yang mengatakan Anda juga akan membutuhkan bantuan saya Kepada Raja Daemon yang telah memerintah selama ribuan tahun Hal itu jelas sangat arogan di mata orang lain Mereka pasti akan mengejeknya Dengan status Raja Pohon Beringin Entah berapa banyak orang yang bersedia bekerja untuknya Apa hakmu mengatakan hal seperti itu, bocah? Namun, Raja Pohon Beringin tidak akan mengabaikan Kata-kata sombong tersebut Sebaliknya, dia merasa bahwa perasaan dari dunia gaib Semakin kuat dan kuat Itu seperti bagaimana Raja Roh Jangkrik Emas Yakin bahwa nyanyian Devanaga akan jatuh pada N kecil Ini bukanlah ramalan Tapi hanya semacam intuisi Raja yang telah mencapai wilayahnya Tetapi ketika saatnya tiba Itu tidak akan semudah membunuh serangga dan menyiraminya Itulah yang aku pikirkan Mungkin akan ada peluang di masa depan Ayo kita keluar sumur bersama-sama dan melihat-lihat Kedengarannya seperti sesuatu yang dikatakan seorang teman lama Jantung Liking San berdetak kencang Raja Roh Jangkrik Emas dan Raja Pohon Beringin Mungkin Saling Kenal Temperamen dan sifat mereka mungkin berbeda Bahkan di antara para Raja Daemon Menurut buku yang dia baca Ada banyak Raja Daemon yang brutal dan brutal Tak satu pun dari mereka yang mudah bergaul Mungkin hanya sedikit yang bisa sedamai mereka Raja Pohon Beringin Besar mengikuti jalan alam Sedangkan Raja Roh Jangkrik Emas mempraktikan Dharma Buddha sepanjang waktu Bisa berteman dengan mereka sungguh suatu hal yang beruntung Namun, saat ini tidak nyaman baginya untuk meminta konfirmasi Hembusan angin harum menyerangnya dari belakang Hua Chenglu mendengar suara si King dan bergegas mendekat Kakak Li, kamu baik-baik saja Li Qingshan tersenyum padanya sebelum tiba-tiba menoleh ke belakang Tatapannya menembus tirai hujan dan mendarat di ujung hutan hujan Lebih dari selusin bintik hitam muncul Si King sudah tidak sabar untuk membunuhnya Dan langsung memindahkan antek-anteknya ke sana Bukankah Li Qingshan juga sama? Hua Chenglu masih ingin mengatakan sesuatu Li Qingshan melompat dan melompati tirai hujan Hujan spiritual yang masih turun ditarik dan dibimbing, berkumpul ke arahnya dan mengikutinya Sepertinya dia telah membentangkan sepasang sayap air yang besar saat dia terbang ke langit Pria yang terluka dan yang lainnya semuanya memperlihatkan cahaya ganas di mata mereka Mereka mengeluarkan berbagai teknik dan bentrok satu sama lain Jarak kurang dari 10 km pada dasarnya tidak berarti apa-apa dalam sekejap mata Pada saat itu, hutan hujan lenyap Hua Chenglu menahan napas, tetapi dia menemukan bahwa anak buah Li Qingshan dan Si King semuanya telah lenyap dari medan perang Dia berteriak tanpa sadar, kakak Li Raja Pohon beringin berkata, kamu tidak dapat banyak membantunya saat ini Tinggallah di sini beberapa hari lagi Hua Chenglu menganggup dengan tegas Seolah dia sudah mengambil keputusan, dia terbang menuju bunga matahari yang mekar dengan indahnya Saat mereka bertukar pertanyaan dan jawaban, waktu berlalu dengan lambat Zulai sangat kooperatif dan pada dasarnya menceritakan semua yang dia ketahui Namun, dia tidak menyerah Pemakan api tidak akan pernah menyerah pada siapapun, apakah itu dia atau Si King Dia sedang menunggu kesempatan Dia memahami aturan kompetisi ini dengan sangat baik Arena danau ini akan segera menghilang, dan semua orang akan dipindahkan ke tempat yang sama Pada saat itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya Dia tidak percaya bahwa wanita yang penuh kebohongan ini telah melemparkan serangga fatal padanya Bahkan jika itu dia, dia harus bertaruh, karena dia sudah ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya Dia menghitung dalam diam, masih ada 15 menit tersisa sebelum teleportasi 658 Ekspresi Zulai berubah drastis Seluruh tubuhnya berkobar api saat dia menyerang Rusin tanpa mempedulikan konsekuensinya Senyuman Rusin tidak berubah saat dia terbang mundur Jarak di antara mereka dengan cepat menyusut sebelum perlahan melebar lagi Berbagai penyakit ganas muncul di tubuh Zulai pada saat bersamaan Seluruh tubuhnya bengkak, dan kulitnya membusuk Rusin dalam pandangannya berangsur-angsur kabur Matanya menjadi kabur, hampir membutakannya Dasar bajingan, ayo mati bersama Zulai melolong seperti binatang buas di ambang kematian Dadanya bersinar terang dan berdenyut kencang Hatinya hampir meledak Jantung seorang pemakan api seperti inti daemon dari sebuah dasmon Itu adalah pusat di mana semua kekuatan mereka dikumpulkan Begitu diledakkan, ia bisa meledak dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan Pada jarak sedekat itu, akan sulit bagi Rusin untuk lolos dari kematian Perjuangan binatang yang terperangkap Serangan jantung, Rusin merentangkan jarinya sambil tersenyum dan menutupnya dengan lembut Pada saat itu, Zulai sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya Untuk pertama kali dalam hidupnya, jantungnya menjadi tenang, tidak lagi berdetak Api di tubuhnya juga padam Tubuhnya terus menyerang Rusin, melakukan yang terbaik untuk mengangkat Trisula di tangannya dan menusupnya ke arahnya Rusin sedikit menoleh ke samping dan melewatinya Dia memasukkan tangan seputih batu giok ke dadanya dan menggali hati berwarna merah cerah Ia dengan cepat mengeras ditiup angin, berubah menjadi batu berwarna merah menyala, jantung api cair Tubuh Zulai benar-benar dilahap penyakit itu Dia meninggal dan membusuk Hantu wabah muncul dari tubuhnya dan kembali ke tubuh Rusin Rusin menghela nafas tak terdeteksi dan menatap ke langit Biru-biru berangsur-angsur berubah menjadi merah darah Samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia mungkin telah dipengaruhi oleh Dragon Arena Itulah sebabnya dia kehilangan kendali atas niat membunuhnya Namun, begitu binatang buas itu dilepaskan Bagaimana dia bisa menguncinya lagi? Begitu Li Kingshan meninggalkan pohon beringin besar itu Dia merasakan perubahan yang sangat jelas Niat membunuh terkondensasi di udara Mewarnai langit menjadi merah darah Setan harimau di lautan kesadarannya mengeluarkan geraman haus darah Jika bukan karena penindasan penyuruh Mungkin dia pun akan terpengaruh Meskipun arena naga yang hampir disempurnakan tidak sebagus lapangan Asura yang sebenarnya Namun itu sudah mendapatkan arti sebenarnya Para penggarap dari berbagai sekte dan sekolah dibantai dalam hirup pikuk Tidak lagi menahan diri sama sekali Hanya dalam beberapa hari, beberapa ribu petani tewas dalam pertempuran Itu seperti menambahkan minyak ke dalam api Seolah-olah udaranya sendiri yang terbakar Danau itu menghilang dan berubah menjadi gurun Rencana berburu si Qing kembali berjalan sesuai rencana Tujuh belas penggarap yayasan pendirian beristirahat dan membangun kekuatan mereka Pedang terbang-terbang dari tangan mereka satu demi satu Cahaya spiritual mereka menjalar ke dalam jaring yang tebal, menghalangi semua jalan maju dan mundur Li Qing Shan Li Qing Shan tersenyum dan tiba-tiba menghilang Meskipun tidak mencapai efek tembus pandang, itu membuat semua penguncian menjadi sia-sia Koordinasi antara artefak misterius segera menjadi sedikit kacau, memperlihatkan celah yang tidak terdeteksi Dia mengayunkan pedangnya dengan nyaman, dan jaringnya pecah Tepat ketika dia hendak membunuh beberapa dari mereka, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bertambah berat Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat Dia tahu dia telah menjadi korban teknik lawan Itu pasti semacam teknik elemen tanah Pada saat yang sama, setidaknya tujuh teknik mendarat padanya Teknik tidak bisa dibandingkan dengan artefak misterius Jangkauan serangan mereka sangat besar, jadi dia hanya bisa memblokir mereka dengan paksa Setidaknya empat diantaranya merupakan teknik yang bisa memperlambatnya, yang langsung membuatnya sulit bergerak Artefak misterius memanfaatkan situasi ini dan terbang Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Tria yang terluka itu berteriak, dan lengannya terpelintir dan menebal Palu penghancur bumi dari delapan arah menjadi sangat besar, menghantam kepala Li Qingshan Semua orang bersantai di dalam Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan kami saat kita bekerja sama? Mereka melihat bagaimana Li Qingshan kalah jumlah, jatuh ke dalam kesulitan segera setelah mereka bentrok Dentang Sebuah menara gelap gulita muncul dari udara tipis Ketika semua artefak Dharma mendarat di atasnya, semuanya terpental dengan suara dentang Namun, mereka semua tertahan oleh pemboman palu penghancur bumi dari delapan arah Urli Kue Priya yang terluka itu segera terbelah Serangan balik yang sangat besar menyebabkan dia menderita luka dalam Melihat pagoda hitam pekat yang tidak rusak, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya Bahkan para penggarap inti emas tidak dapat menahan serangannya dengan kuat Namun ia tidak mampu menghancurkan menara aneh itu Dia tidak tahu bahwa bahkan para penggarap inti emas pun tidak dapat membuka menara penindas iblis Li Qingshan Apalagi dia adalah tetua pertama di biara cande Fanaga Semua orang terkejut, tapi mereka tidak takut Mereka berseru, masuk ke dalam formasi Segera, delapan pembudidaya mengeluarkan bendera formasi yang telah mereka persiapkan sejak lama Dan menempatkannya di delapan arah di sekitar pagoda Membentuk formasi angin dari segala arah Angin kencang menderu-deru di dalam formasi dan menebas pagoda penindas iblis seperti pedang Mereka memiliki kekuatan untuk mengumpulkan dan menghancurkan tulang Serta memotong emas dan batu giyok Namun, bagi menara penindas iblis, itu seperti angin sepoi-sepoi Ia tidak menganggapnya serius sama sekali, bahkan tidak mampu meninggalkan bekas Ledakan, ledakan, ledakan Semua pembudidaya melepaskan serangan terkuat mereka, membombardir menara penindas iblis Gemuru besar bergema di seluruh gurun Menara penindas iblis bergoyang lembut di bawah serangan itu, hampir runtuh Delapan rantai penindas iblis terbang ke segala arah Mengunci menara penindas iblis di udara dan menghentikannya agar tidak bergoyang lagi Sifat iblisku memancar tanpa henti Dosaku tidak ada habisnya Bagi Li King Shan, ini adalah pertahanan terkuat kedua setelah cangkang mendalam penyuruh Tidak heran dia begitu sombong Ternyata dia punya cara yang membuatnya tak terkalahkan Pria yang terluka itu diam-diam terkejut Dia memerintahkan dengan keras, semuanya, bergiliran mengibarkan spanduk formasi Jaga laki spiritual kalian, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan Semua orang mengangguk, wajah mereka berubah Semakin kuat artefak atau teknik misteriusnya, semakin banyak kis spiritual yang dikonsumsi Membela secara membabi buta hanya akan mengakibatkan menipisnya kis spiritual Ini jelas merupakan kesimpulan yang sangat logis Namun, teknik rahasia biara Candefanaga menggunakan sifat iblis dari orang yang tertekan di menara sebagai sumber kekuatannya Li King Shan tetap berada di menara Alasan kenapa dia tidak segera membunuh jalan keluarnya adalah karena dia merasakan sifat iblisnya melonjak Selama pertempuran, iblis harimau menjadi semakin gelisah Awalnya, menekan iblis sapi dan iblis harimau dengan roh penyu sudah agak sulit Di bawah pengaruh niat membunuh di arena naga, iblis harimau yang telah melakukan kekerasan menjadi semakin gelisah Dia harus mengatasi masalah internal terlebih dahulu sebelum menangani masalah eksternal Terlebih lagi, dibandingkan dengan masalahnya sendiri, pengepungan di luar bukanlah apa-apa Dia menghibur iblis harimau dan mengalihkan kebenciannya Satu helai disalurkan ke hati iblis berwarna merah tua, yang menjadi lebih kristal Untayan lainnya langsung disalurkan ke pedang kidi dan tiannya, membuat niat pedang itu lebih tajam dan lebih mematikan Beberapa saat kemudian, Li King Shan mengeluarkan auman harimau Dia tidak lagi menyembunyikan dan menekan sifat iblisnya Sebaliknya, ia merilisnya dalam bentuk yang berbeda Tubuhnya membengkak hingga berukuran 3 meter, dan dia ditutupi dengan baju besi yang ganas Warnanya sangat merah hingga tampak seperti meneteskan darah Dia memegang pedang iblis pengkhianat di tangan kirinya, sementara dia memegang lingkaran hitam di tangan kanannya Ini adalah artefak iblis yang si King terpaksa berikan kepadanya di teras Soaring Cloud Awalnya, itu dimaksudkan untuk menyakitinya, tapi itu sangat cocok untuknya Itu disebut lingkaran pengekangan setan Melihat bagaimana menara penindas iblis tampaknya tidak rusak sama sekali Para penggarap yayasan pendirian secara bertahap menjadi tegas Dia pasti bertahan dengan pil yang dapat memulihkan ki spiritual dengan cepat Selama kita menyerang lebih lama, kita pasti bisa memaksanya keluar Bahkan sebelum mereka selesai berbicara, rantai penindasan iblis telah disimpan Tepat ketika semua orang berseri-seri dengan gembira Mereka melihat menara penindas iblis terbang, bertabrakan dengan formasi dengan ledakan Semua penggarap yang memegang spanduk formasi merasakan dada mereka menegang Pertahankan formasi, jangan biarkan dia kabur Menara penindas iblis terbang tinggi ke udara Jenderal iblis kejam yang muncul di dalam mengejutkan semua orang Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Mereka memperkuat formasi dengan lebih panik Angin kencang mendarat di Li Kingshan Menimbulkan dentang Armor beratnya menjadi penuh dengan tanda yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata Hampir terkelupas satu lapisannya Li Kingshan mengangkat tangannya dan mengacungkan pedangnya Mata iblis digagang pedang mengeluarkan cahaya iblis Yang kemudian menyusut Cahaya pedang berwarna merah darah merobek pandangan semua orang Merobek seorang kultifator yang memegang spanduk formasi Di bawah tatapan ngeri dari sang penggarap Sang penggarap terbelah menjadi dua Formasi angin dari segala arah telah rusak Angin kencang segera meredah Pada saat yang sama Menara penindas iblis menyerang ke depan di bawah kendalinya Memblokir serangan yang tak terhitung jumlahnya Dan membubarkan pengepungan anak buah si King Masih banyak teknik yang mendarat di tubuhnya Tapi semuanya diblokir oleh armor dan dinetralkan oleh ki iblis Li Kingshan tidak berhenti Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya Ada kilatan cahaya merah darah Dan sebuah kepala terlempar dengan darah Pedang Tridemiseki-nya diserap ke dalam pedang iblis pengkhianat Dipadatkan dan tidak dilepaskan Niat pedang juga mengandung niat membunuh yang mengerikan dari Demon Harimau Kemanapun pedang diarahkan Niat membunuh akan mengintimidasi musuh Hal itu tidak dapat dihindari Mata iblis bisa melihat melalui celah dan tidak bisa dihalangi Tidak peduli musuh macam apa itu Ia akan hancur hanya dengan satu serangan Dalam sekejap Dia menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya Artefak pelindungnya telah hancur Dan armor iblisnya dipenuhi retakan Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengayunkan pedangnya lima kali Bunuh, 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 bunuh Dari tujuh belas petani Hanya tersisa sepuluh Dua titik cahaya merah di mata Li Kingshan menyapu keduanya Ekspresi semua orang berubah Hati mereka dipenuhi keterkejutan Pertempuran berlangsung dari langit ke tanah Tiba-tiba, tangan raksasa yang terbentuk dari pasir terulur dari gurun dan meraih Li Kingshan Pria yang terluka itu meraung sambil mengayunkan palu penghancur bumi dari segala arah Ki iblis Li Kingshan bergerak, menghamburkan tangan raksasa itu Kemudian, dia meninju palu penghancur bumi dari segala arah Ledakan, armor yang menutupi lengannya hancur berkeping-keping, tersebar ke segala arah Mata pria yang terluka itu terbuka lebar, tangannya berlumuran darah Palu penghancur bumi dari segala arah terbang dari tangannya, berputar ke langit Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menegang di lehernya Sebuah cincin hitam telah muncul Cincin iblis pengekang mengencang, menggali ke dalam dagingnya Dengan kepulan, sebuah kepala besar dipenggal dengan paksa Kata-kata terakhirnya adalah, jadi selama ini kamu menyembunyikan kekuatanmu Dalam pertarungannya dengan Zulai, semua orang telah melihatnya dipaksa ke dalam situasi putus asa Ia hanya berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan susah payah Semua orang mengira itulah batas kekuatannya Sekelompok orang lemah berani membunuhku Li Kingshan tertawa Cincin iblis pengekang terbang kembali ke tangannya Dia mengarahkan pedangnya ke langit Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati Si King melihat pemandangan ini Dia mengepalkan tangannya erat-erat Ekspresinya berubah drastis Membunuh Sepuluh pembudidaya yang tersisa mengumpulkan keberanian mereka dan menyerang Li Kingshan Namun, mereka tidak bisa menang meski dengan jumlah Apalagi dengan jumlah orang yang lebih sedikit Li Kingshan telah bertarung dengan sengit Tetapi bukan saja dia tidak merasa lelah Niat membunuhnya pun melonjak Dia belum merasa kenyang Dalam sekejap mata, tiga orang lainnya tewas Enam orang lainnya ketakutan dan melarikan diri ke segala arah Li Kingshan melambaikan tangannya Dan menara penindas iblis menekan satu orang Rantai penindasan iblis melilit orang lain dengan suara gemerincing Dan lingkaran pengekang iblis melilit orang lain Dia tidak menunjukkan belas kasihan Mengayunkan pedangnya dan membunuh mereka satu per satu 659 Li Kingshan membunuh beberapa orang sepuasnya Dia juga telah membuat persiapan Memegang tasbih yang diberikan oleh biksu yang tidak marah itu kepadanya Si King belum tentu bisa menerima ini Jika dia benar-benar datang untuk membunuhnya terlepas dari konsekuensinya Maka dia tidak punya pilihan lain Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan biara candefa naga sebagai perisai Agaknya, Si King akan merasa ragu Namun beberapa saat kemudian Tidak terjadi apa-apa Li Kingshan terkejut Si King ini sungguh cerdas Dia bahkan bisa menerima hal seperti ini Si King juga terkejut sebelum menjadi marah Ternyata, lapisan hitam pekat telah mewarnai dasar arena naga sebelum dia menyadarinya Dan itu terus menyebar Ia sebenarnya ingin merebut kendalinya atas Dragon Arena tepat di depannya Untuk sesaat, dia tidak lagi peduli pada Li Kingshan Dia buru-buru mengedarkan kekuatannya untuk melawan kegelapan dan berteriak dengan marah Siapa yang berani Namun, kegelapan sama sekali tidak menimbulkan rasa takut Itu hanya menyusup ke Dragon Arena secara membabi buta Setelah bersiap selama beberapa hari terakhir Dia akhirnya mengambil tindakan Gu Yanying berpikir Yang dia lakukan hanyalah berdiri di satu sisi dan menonton Jia Zhen dan Edan tidak dapat memberikan bantuan apapun dalam pertempuran seperti ini Para kultifator inti emas tidak tahu apa yang telah terjadi Namun ketika mereka melihat betapa paniknya si King Mereka semua menikmati kemalangannya Li Kingshan tidak menyangka hal seperti ini terjadi di luar Karena si King tidak mengambil tindakan Dia melanjutkan pembantayannya Perasaan jiwanya telah mengunci tiga penggarap yayasan pendirian yang melarikan diri Dia melompat dan mengejar mereka Pemandangan di depan matanya bersinar Dan dia telah berpindah ke medan perang lain Namun, dia tidak bisa lagi melihat tampilan asli dari medan perang ini Cahaya spiritual berkedip-kedip dan teknik sihir saling bersilangan Menghancurkan lanskap aslinya menjadi berantakan Hampir seribu petani terlibat dalam pertempuran kacau dalam radius beberapa puluh kilometer Dan semuanya memiliki ekspresi merah Pembunuhan dan niat bertarung terus meningkat Menyatu dengan Dragon Arena Kemerahan di langit semakin dalam Li King San sedikit terkejut Si King ini sungguh gila Apa yang dia rencanakan? Dia hendak memburu anak buah si King yang melarikan diri Dia melihat sekeliling Tetapi dia melihat beberapa orang yang dikenalnya Hua Chengzan dan Wei Yangsheng memimpin lebih dari selusin praktisi Ki Membentuk formasi dengan susah payah Dia dikepung oleh sekelompok petani dan berada di ambang kehancuran Hua Chengzan mengertakkan gigi dan terus-menerus mengerahkan Ki spiritualnya Tetapi dia masih bisa tetap sadar Namun, wajah tampannya sedikit berubah Dan para prajurit Ki di sekitarnya sepertinya sudah gila Langkah pertamanya adalah tindakan bunuh diri Apa yang sedang terjadi? Apakah saya akan mati di sini hari ini? Tidak peduli seberapa pintar Hua Chengzan Tidak mungkin dia bisa mengetahui rencana si King Bahkan jika dia bisa mengetahuinya Tidak mungkin dia bisa mengatasinya Yang lemah selalu tidak berdaya menghadapi yang kuat Ledakan Seorang pria raksasa yang mengenakan baju besi berat jatuh dari langit Beberapa praktisi Ki terlalu lambat bereaksi dan terlempar karena gelombang kejut Tulang mereka retak dan jelas mereka tidak akan mampu bertahan hidup Otot-otot di tubuh pria besar itu menonjol Demonik kipadat, dan mata merahnya berubah Aura yang ganas dan ganas bahkan lebih menakutkan Hua Chengzan hanya perlu sekali melihat untuk mengetahui bahwa dia tidak akan menjadi tandingannya Meskipun dia telah beristirahat dan beristirahat Apalagi sekarang dia kelelahan Dalam sekejap mata, pria besar itu menghilang Angin puyuh merah berputar di sekitar Hua Chengzan dan yang lainnya Lalu berhenti di depan Hua Chengzan Hua Chengzan melihat sekeliling Dua penggarap pendirian Yayasan dan puluhan praktisi Ki semuanya dikirim terbang Tempat fatal mereka semuanya memiliki luka pedang yang tajam Li Qingzan bahkan tidak menggunakan kemampuan khusus pedang iblis pengkhianat untuk membunuh orang-orang ini Dia hanya mengandalkan ketajaman pedang Ki untuk membunuh mereka dengan mudah Setelah pertempuran sengit, pedang Ki yang dia kembangkan masih tersisa 30%, tetapi semakin mudah untuk dikendalikan Raksasa! Teriakan kaget terdengar, dihadapkan pada kekuatan yang begitu ganas, bahkan praktisi Ki yang telah terinfeksi oleh aura pembunuh dan matanya memerah semuanya mundur ketakutan Wei Yangsheng mengatupkan giginya dan menikam monster itu dengan pedangnya sepanjang tiga kaki Tapi dia tahu bahwa hidupnya kemungkinan besar akan berakhir di sini Ini aku, di mana yang lainnya Li Qingzan dengan santai meraih pedangnya dan membuka pelindung wajahnya Hua Sengzan tercengang Meskipun wajahnya jauh lebih garang dan kasar, samar-samar dia bisa melihat bahwa itu adalah penampilan Li Qingzan Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Qingzan Hua Sengzan memberikan sedikit penjelasan Hanya Li Qingzan sekarang Li Qingzan tahu bahwa ternyata, Hua Sengzan dan yang lainnya telah berkumpul di medan perang sesuai dengan rencana awal Pemimpin aliran Yin Yang, Mabuyi, telah meramalkan bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya, sehingga kelompok mereka tetap diam dan melindungi diri mereka sendiri Mereka tidak berencana bersaing dengan orang lain Namun, perkembangan masalah ini melebihi ekspektasi semua orang Anak buah si Qing gagal menyergap Li Qingzan, jadi mereka menjalankan misi lain terlebih dahulu, melancarkan pembantaian di berbagai medan perang Saat mereka bekerja sama, tidak ada satu sekte atau akademipun yang bisa menghentikan mereka Mereka segera kehilangan banyak orang Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di arena naga berkurang dengan cepat, namun niat membunuh terus meningkat Setiap kali mereka berteleportasi, mereka akan mengumpulkan semua orang di medan perang Hampir seketika, pertempuran kacau akan terjadi Sekarang, mereka semua tersebar, dan terjadi pertempuran kacau di mana-mana Bahkan tidak sampai 10 hari Dalam satu atau dua hari berikutnya, sebagian besar petani akan mati Satu-satunya hal yang beruntung adalah anak buah si Qing tiba-tiba menghilang pada saat yang sama Seolah-olah mereka telah dipindahkan Namun, tidak ada yang tahu kapan mereka akan muncul secara tiba-tiba, dan hal ini meresahkan Jangan khawatir, aku sudah membunuh mereka semua Hanya tiga yang berhasil melarikan diri Aku akan terus memburu mereka Karena itu masalahnya, ikutlah denganku Saya akan mengumpulkan semua orang terlebih dahulu, kata Li Qingzan Pada awalnya, dia tidak pernah menyangka masalah ini akan berkembang seperti ini Dia mengira si Qing hanya mencari alasan untuk membunuhnya, tapi sepertinya sekarang, itu tidak sesederhana itu Dia tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Ru Xin, Chu dan Xing, dan yang lainnya Untuk saat ini, dia tidak lagi peduli dengan ketiga anjing liar itu Bukannya mereka bisa melarikan diri kemanapun di Dragon Arena Jika dia menunggu satu atau dua hari, hanya akan ada satu medan perang yang tersisa Akan lebih mudah baginya untuk membunuh mereka Apa? Kamu membunuh mereka semua? Wei Yang Sheng terkejut Semua orang telah menyaksikan kekuatan kelompok tersebut Itu pada dasarnya luar biasa Kenyataannya, ketika Li Qingzan tidak bertemu dengan mereka pada awalnya Mereka semua mengira dia telah dibunuh Mereka bahkan mengkhawatirkannya Hua Sengzan melihat penampilan Li Qingzan dan diam-diam menebak Ini mungkin kekuatan tersembunyinya Mengapa ini tampak seperti demonifikasi yang legendaris? Namun, dia juga tahu sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini Qingzan, apakah kamu melihat Cheng Lu? Jangan khawatir Dia baik-baik saja Dia sudah menembus yayasan pendirian sekarang Ada yang aneh dengan arena naga ini Apakah ada cara untuk membuat orang-orang ini tenang? Saat mereka berbicara Beberapa praktis siki lainnya yang hampir gila didakwa dengan ceroboh Tetapi mereka semua ditebas oleh Li Qingzan dalam satu pukulan Meskipun dia tidak tahu apa yang si Qing coba lakukan Li Qingzan bersikeras melakukan yang sebaliknya Anda ingin mereka saling membunuh Tapi saya ingin mereka hidup berdampingan dengan damai Hua Sengzan berseru Tapi Cheng Lu hanya berada di lapisan kedelapan Kamu akan mengerti begitu kamu melihatnya Wei Yang Sheng berkata Jika adik junior pencerahan pikiran melafalkan mantra kebaikan universal Atau jika adik junior Qin Xin memainkan lagu menenangkan hati Itu mungkin efektif Di mana mereka? Mereka semua tersebar Tidak ada gunanya terus berbicara Li Qingzan menarik nafas dalam-dalam dan menimbulkan angin puyuh di depannya Dadanya membusung tinggi Dan dia mengeluarkan suara gemetar di bawah Itu seperti guntur yang turun dari langit Gelombang suara melonjak dan bergema di sekitarnya Para penggarap yayasan pendirian baik-baik saja Tetapi praktisiki merasakan gendang telinga mereka bergetar hebat Kepala mereka sedikit sakit Dan pikiran mereka yang diselimuti oleh niat membunuh menjadi sedikit jernih Meskipun Li Qingzan tidak tahu apa itu auman Singa Buddha Dia mengolah patung penindas iblis Suaranya mengandung kekuatan penindasan iblis Menundukkan sifat iblis di hati setiap orang Namun, suara gemuruh ini saja jelas masih jauh dari cukup Di kejauhan, para penggarap masih bertarung tanpa henti Li Qingzan terbang dan melemparkan Demon Raining Hook Itu berubah dari satu menjadi sepuluh Lalu dari sepuluh menjadi seratus Mengjebak praktisiki yang bertarung paling sengit Rantai penindas iblis melesat keluar Mengikat beberapa penggarap yayasan pendirian Yang berada dalam hirup pikuk pembunuhan Namun, dia hanya menundukkan mereka Tidak membunuh mereka Dan membawa mereka ke langit Berhenti berkelahi Aku akan membunuh siapa saja yang berani melawan Sialan, kamu masih bertarung Hati-hati Li Qingzan tentu saja tidak akan menyiapkan Senjata tersembunyi, apapun Karena itu, dia mengarahkan jarinya Dan rantai penindas iblis tiba-tiba melemparkan praktisiki yang telah diikatnya Di tengah jeritan, hal itu menimpa praktisiki lainnya Dan mengubahnya menjadi tumpukan pasta daging Untuk sesaat, jeritan nyaring manusia sebelum kematiannya Dan suara siulan, senjata tersembunyi Menembus udara, bergema di langit Dengan menggunakan metode ini Li Qingzan membunuh lebih dari selusin orang secara berturut-turut Dan akhirnya menstabilkan situasi Di bawah pengaruh Dragon Arena Pada dasarnya niat membunuh semua orang melonjak Tetapi di bawah ancaman kematian Pikiran mereka perlahan menjadi dingin Mereka semua mengangkat kepala dan menatap ke langit Aku Li Qingzan Si Qing telah menyiapkan jebakan bagi kita untuk saling membunuh Jangan tertipu, dasar idiot Jangan membuang nyawamu yang lemah di sini dengan sia-sia Dragon Arena dapat mempengaruhi pikiran orang Semuanya, segera duduk dan bermeditasi dan tenangkan diri Anda Saya akan menghitung mundur dari tiga Jika masih ada yang berdiri Aku akan membunuh mereka Li Qingzan menghitung mundur dari tiga Tidak ada satupun kultifator yang masih berdiri Jadi dia menganggup puas Dia juga menempatkan para penggarap di bawah kendalinya di tanah Meskipun ekspresi para penggarap yayasan pendirian sangat jelek Mereka masih menggenggam tangan mereka ke arah Li Qingzan dengan enggan Praktisiki yang belum dilempar keluar sebagai senjata besar yang tersembunyi Tergoda untuk berbaring saja di tanah Namun, Hua Sengzan memperhatikan bahwa sebagian besar orang yang diusir Li Qingzan berseragam bawahan si King Namun, sangat jelas bahwa Li Qingzan tidak merasa bersalah atas pembunuhan beberapa orang yang tidak bersalah Jika mereka membuatnya marah, apalagi beberapa, dia bahkan akan membunuh semua petani di bawah Aku masih harus pergi ke medan perang lain Kalian tetap di sini dan awasi mereka Kalian tidak boleh saling membunuh Jika aku kembali dan melihat kalian masih bertarung Aku akan menangkap kalian semua dan menguras darah kalian Satu persatu dulu Kompetisi ini hanya akan berakhir dalam beberapa hari Jadi tidak ada yang bisa lolos Li Qingzan mengumpulkan semua penggarap yayasan yang hadir dan mengancam mereka tanpa menahan diri Ketabahan mental dan kultivasi mereka jauh melampaui Praktisiki Begitu mereka tenang, pengaruhnya akan berkurang Memungkinkan mereka untuk menekan Praktisiki Entah mereka berasal dari sekte atau akademi Semua penggarap yayasan pendirian berkata Kami tidak akan berani Di bawah tatapan tajam Li Qingzan Tidak ada satupun dari mereka yang meragukan bahwa Selama mereka menunjukkan sedikitpun niat untuk melawan Dia pasti akan mengayunkan pedangnya ke bawah Baiklah kalau begitu Aku akan mencari yang lain 660 Li Qingzan pindah ke medan perang lainnya Pertama, dia berteriak untuk menarik perhatian Lalu dia membunuh orang untuk membangun kekuatannya Pada akhirnya beliau memberikan sambutan Dan mengumpulkan seluruh penggarap yayasan pendirian Untuk menjaga ketertiban Dengan pengalaman, dia melakukan ini dengan lebih lancar Ini jelas didasarkan pada kekuatan absolut Dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian puncak Dikombinasikan dengan demonifikasi hati iblisnya Dan senjata ampuh seperti pedang iblis pengkhianat Dia bahkan bisa melawan para pembudidaya inti emas awal Tak satupun dari penggarap yayasan pendirian memiliki peluang melawannya Selain kekuatan, kekuatan penindasan iblis dari patung penindas iblis juga sangat penting Tidak peduli seberapa gila dan haus darahnya seorang kultifator Mereka pada dasarnya akan memulihkan rasionalitas mereka dengan sangat cepat Selama mereka terikat oleh rantai penindasan iblis Kemana pun Li Qingxian pergi, pertempuran akan segera berakhir Setelah itu, dia mengumpulkan semua orang Para kultifator dari seratus aliran pemikiran di prefektur Clear River berkumpul di sekelilingnya Kebanyakan orang yang tewas dalam pertempuran adalah praktisiki Sebagian besar penggarap yayasan pendirian berhasil mempertahankan hidup mereka Rusin dan Cu dan Xing jelas baik-baik saja, yang membuatnya berhenti khawatir Setelah itu, dia mengajak para biksu Buddha untuk berkumpul dan melantunkan kitab suci Buddha bersama-sama Sementara murid-murid sekolah musik memainkan sitar bersama Setelah itu, dia meminta para penggarap dari berbagai sekolah dan sekte Untuk menggunakan berbagai teknik yang dapat menenangkan pikiran mereka dan menangkis pengaruh Dragon Arena Akhirnya, dia berhasil mengendalikan situasi Pembunuhan yang melonjak dan niat bertarung yang melonjak perlahan-lahan meredah Si Xing saat ini sedang bentrok dengan bayangan misterius Dia melihat semua yang telah terjadi dan tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya Dia tergoda untuk memotong-motong Li Qing Shan Tetapi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya sama sekali saat ini Li Qing Shan sangat kuat, dan dia memiliki kekuatan kematian yang besar yang menggerogoti kekuatan hidupnya Belum banyak orang yang bisa melawannya di Provinsi Hijau, jadi dia sudah menebak asal-usulnya Bahkan putra mahkota Dasmon dari Provinsi Hijau peduli dengan medan perangku yang tidak berguna Si Qing, apa menurutmu aku tidak tahu cara menyempurnakan lapangan Asura? Mo Yu juga tidak menyembunyikan identitasnya Dia telah menyelidiki siapa yang telah membunuh bawahannya dan mencuri kaligrafi tiga absolut di Komando Rui sepanjang waktu Ini bukanlah hal yang sulit baginya Meski tidak ada petunjuk yang tertinggal, dia tetap bisa melacak pelakunya melalui aura kematian Namun, hasilnya tidak terduga, jadi dia terpaksa menyelidikinya secara perlahan Kemudian, ketika dia melihat si Qing bertarung dengan sekelompok kultifator inti emas, dia samar-samar menebak rencananya Wajah si Qing berubah Saya seorang pangeran dari dinasti Xia Besar Apakah Anda tidak takut istana kekaisaran akan menghukum Anda karena mencuri barang-barang saya? Mo Yu berkata, kamu menggunakan begitu banyak kultifator sebagai korban Apakah kamu tidak takut pengadilan kekaisaran menghukumu? Keduanya berstatus bangsawan, dan mereka sangat paham dengan apa yang disebut peraturan perundang-undangan Yang kuatlah yang ingin membatasi yang lemah Hanya mereka yang tidak memiliki latar belakang atau dukungan yang akan merasa was-was Jika si Qing bisa memurnikan lapangan asura tanpa rasa takut, maka Mo Yu bisa menjarahnya tanpa rasa takut Akankah dinasti Xia Besar memulai perang dengan Raja Naga Laut hanya karena masalah sekecil ini? Ketika kedua aspek ini saling mengimbangi, mereka masih harus mengandalkan metode mereka sendiri Mo Yu sepenuhnya menyadari nilai dari lapangan asura Di masa lalu, dia mungkin tidak mencoba merebutnya Tapi sekarang, dia sangat ingin membunuh monster Berikan asura field ini padaku Aku akan mengembalikannya padamu setelah aku membunuh North Moon Bagaimana si Qing bisa mempercayainya? Dia mencibir, apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Jika kamu melepaskannya sekarang, aku jamin aku pasti akan membunuh bulan utara Mo Yu tidak berkata apa-apa lagi Meskipun si Qing adalah penguasa arena naga, dia juga telah melakukan persiapan selama beberapa hari Dia telah menyusup ke inti arena naga setelah mengalami begitu banyak kesulitan Jadi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Bukannya dia takut pada Jia Zen, Edan, dan orang lain di sekitarnya Begitu dia berhasil, dia akan segera mengeluarkan kemampuan bawaannya Siapa yang bisa menghentikannya? Dengan Dragon Arena sebagai medianya, kedua kekuatan terus-menerus saling tarik-menarik Kekuatan si Qing sangat brutal, tetapi kekuatan kematian Mo Yu seperti parasit, melekat erat di arena naga Sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat untuk sesaat Meskipun pertempuran di arena naga telah berhenti, niat membunuh dan niat bertarung mereka semakin kuat Terus-menerus mengalir ke arena naga dan mengubahnya menjadi lapangan asura Salju melayang di udara Beberapa saat kemudian, tanah tertutup lapisan salju, menutupi seluruh darah dan mayat Beberapa ribu petani duduk di tanah bersalju tanpa bergerak sama sekali, membiarkan kepingan salju berjatuhan di atasnya Secara logika, setiap praktisi ki tahan terhadap panas dan dingin, namun kepingan salju mengandung kekuatan es Beberapa praktisi ki yang lebih lemah tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit menggigil, tetapi pikiran mereka menjadi semakin tenang Saat mereka mendengarkan nyanyian dan mengingat apa yang telah mereka alami beberapa hari terakhir, mereka menggigil meskipun tidak dingin Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh Banyak dari mereka adalah senior, junior, murid, atau bahkan kekasih Jika bukan karena kemunculan Li Kingshan, mungkin sebagian besar orang di sini akan mengalami nasib yang sama Mereka merasakan rasa terima kasih dan kekaguman terhadapnya, sekaligus rasa takut yang mendalam Namun, mereka merasakan kebencian yang mendalam terhadap si King, entah itu para penggarap sekte atau seratus akademi Sebagai seorang pangeran, tidak bisakah kamu memperlakukan kami sebagai manusia, membuat kami saling membunuh seperti serang gagu hanya untuk memuaskan kepentingan mesumu Kebencian mereka membaras seperti api, niat membunuh mereka yang telah ditenangkan setelah begitu banyak kesulitan muncul kembali Dari waktu ke waktu, Raktisiki melompat dari tanah bersalju dengan mata merah dan mengayunkan senjatanya Hanya pembantaian yang bisa meredakan amarah mereka Tapi segera, rantai hitam pekat lainnya ditembakkan, menjerat orang-orang ini dan menarik mereka ke dalam menara penindas iblis yang gelap gulita Semua orang tidak bisa tidak melihat sosok seperti menara yang berdiri di depan menara penindas iblis, hati mereka bergetar Semua orang telah menyaksikan bagaimana Li Qingshan membunuh orang Dia tidak menahan diri sama sekali, memotongnya seperti sedang memotong sayuran P. Komandan Li, muridku, akan baik-baik saja, kan? Seorang kultifator tua menyaksikan muridnya memasuki menara penindas iblis dan bertanya dengan cemas Li Qingshan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mati Menara penekan iblis dapat mengisolasi pengaruh arena naga, dan juga dapat menekan sifat iblis Dengan ketabahan mental para praktisi ki ini, mereka pada dasarnya segera ditekan Dengan situasi terkendali, Li Qingshan juga tidak ingin membunuh secara sembarangan Itu bagus kalau begitu, kultifator berhenti khawatir dan membungkuk dalam-dalam sebelum mundur kembali ke dalam kelompok Qingshan, ini semua berkatmu kali ini, atau kita semua akan berada dalam bahaya Saya tidak berpikir, saya tidak berpikir kali ini akan begitu berbahaya Pada akhirnya, Liu Changqing takut untuk menegur si Qing Yang lain juga tidak berbeda, tetapi mereka berusaha menyembunyikan kemarahan dan ketidakpuasan di wajah mereka Si Qing bajingan itu ingin kita mati Aku akan segera pergi ke medan perang terakhir dan memotong cakar dan giginya yang terakhir Li Qingshan mengunjungi empat medan perang, tetapi dia gagal menemukan tiga orang yang melarikan diri Hanya medan perang yang dipenuhi hutan batu yang tersisa Karena itu adalah formasi bawaan, dia memilih untuk menstabilkan situasi terlebih dahulu sebelum melepaskan tangannya untuk memburu mereka Liu Changqing menghela nafas, saya ingin tahu manfaat apa yang akan dia dapatkan dari melakukan ini Si Qing ingin menyempurnakan arena naga menjadi lapangan asura Han Tihi berkata dengan dingin Sebagai keturunan sekolah militer dari klan bangsawan, dia samar-samar mendengar bahwa arena naga dapat disempurnakan menjadi lapangan asura Dia tidak terlalu yakin tentang metode pastinya, tapi setelah apa yang dia lalui, bagaimana mungkin dia tidak mengerti Setelah Han Tihi menjelaskan, semua orang menyadari, dan kebencian mereka terhadap si Qing semakin dalam Beberapa ribu nyawa adalah fondasi komunitas budidaya di seluruh Komando Rui Mereka sebenarnya digunakan sebagai pengorbanan olehnya Li Qingshan bahkan lebih bertekad untuk tidak membiarkan dia berhasil Jelas sekali bahwa setelah si Qing menyempurnakan lapangan asura, kekuatan lapangan asura telah meningkat pesat Dia adalah orang pertama yang ditangani Qingshan, apakah kamu baik-baik saja setelah transformasi ini? Suara Hua Seng Zan tiba-tiba terdengar di telinganya Matanya dipenuhi kekhawatiran Hua Seng Zan tahu tentang rahasia Li Qingshan Melihat penampilan iblisnya, dia mengira itu adalah tipuan iblis Dia takut Li Qingshan akan mengungkapkan rahasia surgawi Li Qingshan berkata, jangan khawatir Ini adalah teknik budidaya Buddha Ortodoks Jika Li Qingshan mengatakan bahwa ini adalah seni iblis, Hua Seng Zan akan mempercayainya Tapi dengan aura iblis yang begitu pekat Bagaimana bisa dikaitkan dengan agama Buddha? Dia memaksakan senyum dan bertanya Aku tidak melihat Cheng Lu dimanapun Apakah dia juga termasuk dalam formasi? Lalu apa yang harus saya lakukan? Bukankah aku di sini? Li Qingshan menunjuk kekejauhan sambil tersenyum Sesosok terbang dari Cakrawala Berkelap-kelip dengan cahaya kemasan Ternyata, itu adalah seorang wanita cantik Sikapnya luar biasa Yang langsung menarik perhatian semua orang Kaka Li Hua Cheng Lu tiba di hadapan Li Qingshan dan mengangkat kepalanya karena terkejut Dia belum pernah melihat Li Qingshan seperti ini sebelumnya Setelah Li Qingshan pergi, dia selesai mengumpulkan nektar matahari Nektar itu sangat berharga baginya saat dia mempraktikkan metode mekar musim semi Jadi dia juga ditutupi dengan serbuk sari emas Cheng Lu Namun, keterkejutan Hua Cheng Lu tidak sebesar Hua Seng Zan atau orang-orang yang mengenalnya Ketika dia memasuki arena naga, dia jelas-jelas hanyalah seorang praktisiki Dia masih jauh dari lapisan ke-10, jadi bagaimana dia bisa menjadi penggarap yayasan pendirian dalam sekejap mata Dan melihat auranya, dia sudah hampir menembus pertengahan yayasan pendirian Meskipun ada banyak pertemuan kebetulan di dunia kultifasi, pertemuan kebetulan yang memungkinkan seseorang mencapai tingkat seperti itu hanya dalam beberapa hari belum pernah terjadi sebelumnya Li Qing Zan terkikik Apa? Kamu tidak mengenaliku lagi? Itu luar biasa Hua Cheng Lu sangat gembira Setelah hilangnya Li Qing Zan, dia selalu khawatir Sekarang setelah dia melihat bahwa dia aman dan sehat, dia menghela nafas lega Setelah pemberian kebijaksanaan, dia memahami perasaan di hatinya Tetapi dia juga lebih memahami bahwa perasaan itu mungkin tidak akan berakhir bersama Namun, kini setelah mereka bertemu lagi, emosinya melonjak dan dia benar-benar kesulitan mengendalikan diri Meskipun penampilan iblisnya tampak sangat mengerikan dan kejam di mata orang lain, di matanya, bahkan seseorang setampan Hua Seng Zan pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Entah dia tampan atau jelek, tidak ada yang bisa menggantikan keberadaannya Betapa cerdiknya Hua Seng Zan, dia langsung menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Hua Cheng Lu Dia diam-diam terkejut dan bertanya, Cheng Lu, bagaimana kamu berhasil mencapai yayasan pendirian? Ini juga merupakan pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang Di bawah tatapan semua orang, Hua Cheng Lu tetap tenang Perubahan sikapnya saja sudah cukup mengejutkan Namun, mereka mendengarnya berkata, ceritanya panjang Itu semua berkat kakak Li Dengan itu, tatapan semua orang tertuju pada Li Qing Shan Mereka merasa dia menjadi semakin tak terduga Li Qing Shan berkata, ini adalah pertemuanmu yang tidak disengaja Aku kebetulan berada di sana Tiba-tiba, dia mendengar suara mengejek rusin Selamat, rekan Li Kamu telah memikat hati seorang wanita cantik lagi Li Qing Shan meliriknya sambil tersenyum Aku pernah mencambuk seekor kuda terkenal dalam keadaan mabuk Takut kalau aku akan menyakiti seorang wanita cantik Apakah kamu mungkin cemburu, sesama rusin Rusin berkata, setelah ini selesai, saya punya permintaan Sangat jarang bagi Li Qing Shan untuk melihatnya begitu tegas Dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia sepertinya telah berubah Tetapi dia tidak dapat menjelaskannya Alhasil, dia berkata, apakah perlu ada permintaan di antara kita berdua Sekalipun kamu menginginkan bintang dan bulan di langit Aku bisa memberikannya kepadamu suatu hari nanti Memetik bintang dan bulan adalah ambisinya Rusin terdiam beberapa saat Jangan mencoba membujukku dengan kata-kata kasar Aku tidak akan pernah jatuh cinta pada anak sepertimu Haha, kamu bahkan sudah melihatnya Jangan mencoba membujukku dengan kata-kata kasar